Hai Halo Shalom selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah di kelas 8B apakah kalian bisa mendengar suara mister jadi silahkan kalian bisa beri respon Terima kasih Yesaya Delen Kesi terima kasih ya mister berapa ya terima kasih Leora dan anak-anak yang lain juga demikian ya bisa mendengar suara mister dengan baik mister sapa juga teman-teman yang ada di kelas Shalom selamat pagi anak-anakku yang bisa berapa kalian dalam kondisi keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk belajar ya gimana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi bertemu untuk belajar bersama meskipun terpisah ya terbagi dua tapi biarlah semangat antusias untuk belajar boleh selalu ada bagi setiap kita sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita Mari kita angkat satu pujian berjudul karya terbesar ya kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dimana kita boleh merasakan pengorbanan Tuhan untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita Mari kita sebah dia Allah yang hidup di mana rendungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di perut 2 ayatnya yang ke-20 ya bagi anak-anak yang memiliki Alkitab silahkan kalian bisa buka Alkitab kalian ya dan dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di perut ya setelah hakim-hakim perut 2 ayat yang ke-20 perut 2 ayat yang ke-20 disini firman Tuhan berkata sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya diberkatilah kiranya orang kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati ya amin dimana di dalam perut 2 ayat yang firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya berjudul kesempatan kedua tentunya ketika kita mengalami suatu proses suatu tantangan dimana seakan-akan memang sudah selesai disitu waktunya tetapi Tuhan tolong berarti Tuhan masih memberikan kita yang namanya kesempatan ya jadi setiap kesempatan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam kehidupan kita tentunya kita harus mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin ya diceritakan disini bahwa mengapa kalian sangat baik walaupun kalian tidak mengenalku kata Linda kepada sepasang suami istri yang telah menolongnya ya Linda sempat dijebloskan ke dalam penjara selama enam tahun akibat sejumlah pelanggaran yang dibuatnya di luar negeri ya ketika dibebaskan ia tidak tahu tempat yang dapat ia tuju ia berpikir hidupnya sudah berakhir sementara keluarganya mengumpulkan uang untuk membelikannya tiket pulang pasangan suami istri di negara asing itu menyediakan tempat tinggal makanan dan bantuan lain untuknya Linda sangat tersentuh oleh kebaikan mereka sehingga ia bersedia mendengarkan kabar baik yang mereka bagikan kepadanya tentang Allah yang mengasihinya dan yang ingin memberikannya yang namanya kesempatan kedua nah itu sebabnya mengapa pada perayaan Jumat Agung kemarin kita rayakan bersama kita ketahui kita ketahui bersama ya bagaimana Allah Tuhan Yesus namanya dia tidak ingin kita sebagai ciptaannya mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita seharusnya kita yang berada di posisinya memikul salib karena dosa dan pelanggaran kita tapi karena Allah tahu ya karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan sanggup manusia tidak akan bisa yang namanya menebus dosa-dosanya perjanjian lama kalian sering dengar bagaimana bangsa Israel ketika ingin bertemu dengan Tuhan harus membawa korban sembelian korban bakaran untuk datang hadirat Tuhan supaya kita dilayakkan itu semua sia-sia tidak ada gunanya oleh karena pengorbanan Tuhan oleh karena karya salib Tuhan Tuhan menghapus itu semua Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Allah karena kita sebagai manusia ciptaannya kita terbatas kita tidak mampu dan kita tidak bisa kita butuh penolong selanjutnya dimana Linda mengingatkan saya kepada Naomi seorang janda di Alkitab yang kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya di negeri asing Naomi juga berpikir hidupnya sudah berakhir pada waktu itu ya namun Tuhan tidak melupakan Naomi dan melalui kasih dari menantu perempuannya dan belas kasihan boas seorang laki-laki yang soleh Naomi melihat kasih Allah dan menerima kesempatan kedua Allah yang sama juga memperdulikan kita akhir-akhir ini ya di hari ini melalui kasih yang ditunjukkan orang lain kita kembali diingatkan akan kehadirannya kehadirannya kehadiran Tuhan lalu kita dapat melihat anugerah Allah di dalam bantuan dari seseorang yang mungkin tidak kita kenal dengan baik namun yang terlebih penting Allah bersedia memberi kita awal yang baru ya sama seperti Linda dan Naomi kita hanya perlu melihat tangan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyadari bahwa Allah terus-menerus menyatakan kebaikannya kepada kita ya ingat kalian sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan Tuhan rela menanggung setiap pelanggaran kita dosa kita oleh karena Tuhan itu mengasih mengasih Yodi mengasih Risa mengasih Fiona mengasih Evan mengasih Natania mengasih Adit mengasih Elias mengasih Cassie Monica Eric Davinia Graciela Caitlin Aileen Delananda Leora Beatrice Yosefina Allah Allah mengasih kita mengasih kalian jadi ketika Allah ketika Tuhan mengasih hidupmu mengasih kamu dengan rela memikul setiap dosa dan pelanggaranmu sadari betul bahwa Tuhan selalu setia dalam hidupmu sadari betul ya anak-anakku bahwa Allah selalu bekerja di dalam hidupmu ya kalau hari ini kalian mengalami banyak tantangan kalau hari ini kalian mengalami kesulitan seakan-akan tidak ada jalan keluar ingat Tuhan selalu setia dia Allah Immanuel dia tidak pernah berubah ya kasihnya akan tetap sama sekarang esok bahkan selama-lamanya tidak pernah berubah ya sama seperti apa yang disampaikan di dalam cerita renungan kita pada pagi hari ini dia memberikan kesempatan kedua ya untuk kita bisa pulih untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dimana di dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita bisa menarik kesimpulan di dalamnya bahwa Allah selalu memberi kita kesempatan kedua ya jadi jangan mau yang namanya terintimidasi oleh suara-suara si jahat yaitu iblis mungkin diantara kita pernah merasakan intimidasi seperti itu ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ada suara-suara di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita tiba-tiba ah kamu jangan seperti itulah jangan berpura-pura kamu tuh jahat kamu suka seperti ini mungkin ada yang pernah merasakan seperti itu jangan mau tertipu bahwa Allah sekali lagi Allah sudah memulihkan hubungan kita dengan dia si jahat si jahat hanya mau mencoba si jahat hanya mau menipu si jahat hanya mau mengintimidasi hubungan kita dengan Tuhan jangan mau tertipu oleh tipu daya si jahat tetap berpegang teguh tetap melekat dengan Allah itu sendiri mari kita berdoa terima kasih Tuhan buat firmanmu pada pagi hari ini begitu luar biasa mengajarkan mengingatkan kami Tuhan tentang kasihmu yang selalu baru Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan untuk memperoleh hidup untuk mendapatkan yang namanya kehidupan itu Tuhan ajari kami untuk menghargai karya salibmu ajari kami Tuhan untuk menghargai pengorbananmu dalam kehidupan kami terkadang kami lemah terkadang kami lalai Tuhan kami mohon ampun ajari kami Tuhan untuk selalu memandang kau untuk selalu melihat pengorbananmu Tuhan untuk dapat memulihkan setiap hubungan kami kepada Tuhan kepada Tuhan kepada engkau sehingga tidak ada jarak tidak ada pemisah lagi Tuhan dimana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan anak-anakmu baik yang ada di kelas ataupun yang ada di rumah akan melanjutkan proses pembelajaran dimana kau berkati setiap anak-anakmu di kelas 8B ini Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendakmu kau tolong dan kau buat berhasil dalamnya kau berkati setiap kesihatan mereka kecerdasan mereka Tuhan bahkan hikmatmu boleh mengalir bagi anak-anakmu tempat ini bahkan karakter-karakter Kristus itu Tuhan boleh ada bagi setiap anak-anakmu kelas 8B kau pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi alatmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kau rapi juga kami selaku bapak ibu guru mampukan kami mengajar mendidik anak-anakmu sesuai dengan kehendakmu Tuhan dan kami sambut segala kecerdasan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin baik terima kasih anak-anakku baik yang ada di rumah ikuti proses pembelajaran yang ada dan jika ada kendala tentunya kalian bisa menginformasikan ya tetap semangat Tuhan Yesus memberkati semuanya bisa mendengar suara yang jelas oke kalau sudah bisa silahkan diaktifkan dulu kameranya silahkan diaktifkan dulu kameranya sebelum kita mulai pertemuan hari ini oke sudah sudah izin oke Betris bisa bantu simpin doa hari ini kalau aku terdengar iya sudah terdengar silahkan Betris oke teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami akan memulai pembelajaran pertama kami pada hari ini Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan misanis dengan baik dan juga misanis yang akan mengajari kami Tuhan berkati agar semua pelajaran hari ini bisa kami kami pelajari kembali Tuhan berkati agar kami semua bisa mendapatkan ilmu yang terbaik terima kasih Betris untuk bantuannya nah anak-anak sebelum kita masuk ke materi selanjutnya Miss akan absen seperti biasa yang ada di Zoom meeting silahkan jawab hadir yang hadir di sekolah langsung angkat tangannya yang pertama Casey hadir Casey hadir ya kemudian Aileen hadir Miss Aileen hadir selanjutnya Betris hadir Miss hadir ya kemudian Elias baik Elias hadir kemudian Davinia hadir ya kemudian G.O.D. G.O.D. hadir selanjutnya Adit baik Adit hadir kemudian Erik E.O.D. 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 hadir ya E.O.D. E.O.D. hadir di sekolah kemudian Fiona Fiona juga hadir Graciela Aurelia Hadir Miss baik kemudian Yuda Hadir Miss Yuda hadir selanjutnya Josefina Liora Hadir Miss kemudian kemudian Kathleen Kathleen hadir selanjutnya Leora Hadir Miss kemudian Nana oke Nana hadir ya selanjutnya Mark kemudian Nah selanjutnya Monica Hadir Miss kemudian Angel baik Angel hadir di sekolah selanjutnya ya saya Hadir Miss Oke saya hadir ya jadi hari ini yang tidak hadir ada satu siswa yaitu Mark Nah sebelum kita masuk ke materi anak-anak masih ingatkan kuis yang Miss berikan minggu lalu Nah Miss sudah cek nilainya ada beberapa siswa yang harus mengikuti remedial dan juga ada beberapa siswa yang belum mengerjakan sama sekali Miss mulai dari yang belum mengerjakan kuisnya sama sekali itu ada Betris Yuda Mark dan juga Monica untuk anak-anak yang Miss sebutkan namanya bisa berikan reaksinya jika mendengarkan suara Miss Oke Miss mulai dari Yuda dulu Yuda kenapa tidak dikerjakan kuisnya lupaan saya Miss kalau ada kuisnya Miss Oke nanti jam 1 siang akan Miss buka kembali kuisnya tetapi dengan konsekuensi ada pengurangan 5 poin karena sebelumnya kan sudah Miss infokan setiap keterlambatan pengumpulan tugas itu ada pengurangan poin untuk Yuda sudah paham? Yuda sudah paham? Oke untuk Yuda, Betris, Mark dan juga Monica nanti kuisnya akan Miss buka kembali dari jam 1 siang sampai jam 6 sore silahkan dikerjakan dengan batas waktu yang disebutkan tadi jika memang tidak mau dikerjakan selama-selama waktu tersebut maka Miss anggap tidak mengerjakan sama sekali dan nilainya 0 langsung Anak-anak yang sudah disebutkan namanya tadi sudah paham? Sudah? Monica sudah Yuda, Mark dan Betris sudah paham? Oke Nah kalau sudah paham selanjutnya anak-anak untuk kuisnya kuisnya itu kan ada dua kali percobaan ya Nah yang nilainya masih di bawah KKM untuk percobaan pertama itu silahkan dilanjutkan ke percobaan kedua nanti akan Miss buka dari jam 1 sampai jam 6 langsung dikerjakan kembali Sudah paham? Sudah, oke ada lagi yang mau ditanyakan tentang kuisnya? Tidak? Oke, kalau tidak ada Sekarang kita masuk ke materi berikutnya Nah untuk hari ini kita akan bahas tentang pembiasaan cahaya Silahkan diperhatikan dengan baik karena nanti kita akan adakan kuis tentang materi ini Seperti yang Miss jelaskan minggu lalu kan kita sekarang rencananya ada kuis ya kuis tentang cermin cembung dan juga lensa Selain itu nanti kalian juga akan untuk melakukan percobaan melalui PET Seharusnya kalau misalnya sudah tetap muka 100% ini bisa dilakukan di lab fisika tapi karena masih ada beberapa yang online jadi kita kerjakan secara virtual Nanti laporannya bisa kalian akses di LMS sudah yang sediakan berikut dengan link dan juga caranya Di sini nanti ada beberapa langkah Baik Anak-anak yang di sekolah bisa melihat tampilannya? Bisa ya Nah ini untuk laporannya kalian perhatikan kalau kalian sudah paham dengan konsep cermin pemantulan cahaya pada cermin kemudian pembiasan cahaya pada lensa kalau kalian sudah paham Miss yakin kalian bisa mengerjakan 5 soal ini karena 5 soal ini bisa kalian kerjakan dengan hitungan dan juga dengan percobaan yang ada di PET Nanti akan Miss jelaskan di akhir pembelajaran untuk caranya Sekarang kita fokus di materi dulu Kalau ada materi yang masih kurang jelas boleh tanyakan ke Miss Minggu lalu kita sudah sampai pembiasan cahaya ya? Ya 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 Untuk materinya sudah Miss share ya di LMS di bab cahaya dan optik Bisa di download di sana Oke Aileen sekarang sudah jelas belum? Untuk materinya Aileen apakah sudah jelas tampilan layar yang Miss sajikan di sini? Oke untuk Aileen jika masih belum jelas Aileen bisa download dulu ya Di download LMS-nya Di LMS-nya ada materi cahaya dan optik di sana sudah disediakan powerpoint-nya Ya Minggu lalu Miss sudah sampai di pembiasan cahaya Nah di sini Miss mau tes dulu Apakah anak-anak sudah paham atau belum tentang hukum pembiasan cahaya? Ya Kalian perhatikan Tata kunci untuk pembiasan cahaya hanya di poin kedua Ya Jadi ingat kalau ada sinar datang dari medium yang lebih rapat Ke medium yang kurang rapat Maka sinar yang dibiaskan akan menjauhi garis normal Kalau misalnya sinarnya datang dari medium yang kurang rapat ke lebih rapat Maka dibiaskan mendekati garis normal Garis normal ini ya Garis tegak lurus terhadap bidang Ini garis normal Nah kalau kalian masih kesulitan dalam memahami konsepnya Kalian bisa bayangkan seperti perumpamaan seperti ini Jadi medium itu kan ada tiga ya Medium ada medium saat gas Sat cair Dan saat padat Kerapatan setiap medium dapat kalian amati dari bentuk fisiknya Gas itu kan kurang rapat ya Tapi kalau dibandingkan dengan saat cair Sat cair jauh lebih rapat daripada gas Lebih padat bayangkannya Tapi kalau saat cair dibandingkan kerapatannya dengan saat padat Maka saat padat yang lebih rapat Ya sudah paham untuk konsep kerapatan Oke kalau sudah paham Sekarang untuk medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat Pergerakan sinar Ini bisa kalian bayangkan seperti posisi duduk kalian Misal disini ada Evan dan juga Adit duduk bersebelahan Nah kita bayangkan disini sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke kurang rapat Awalnya Evan dan Adit duduknya lebih rapat Kemudian duduknya kurang rapat dilonggarkan Nah sekarang jarak antara Evan dan Adit apakah mendekat atau menjauh Menjauh Kan awalnya dia dekat Kemudian menuju ke kurang dekat Atau dilonggarkan maka dia akan menjauh Berarti konsepnya nanti sinarnya akan dibiasi menjauhi garis normal Jadi kan seharusnya sinarnya seperti ini Ini sinar datang Ini sinar biasnya Seharusnya seperti ini Tapi dia dibiasakan menjauhi garis normalnya Berarti dia kesini beloknya Ini garis normalnya Nah konsep yang kedua Apabila sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat Jadi awalnya misalnya Adit dan Evan duduknya kurang rapat Longgar Renggang Nah kemudian diminta untuk merapatkan posisi duduknya Apakah jarak antara Adit dan Evan semakin dekat atau semakin jauh Semakin dekat Maka sinarnya akan dibiaskan mendekati garis normal Yang seharusnya ke posisi A berubah menjadi posisi B Garisnya Sudah paham untuk hukum pembiasannya? Sudah ada pertanyaan tidak untuk hukum pembiasan Karena nanti ini di quiz berikan soalnya Tidak ada? Yang di rumah Bagaimana? Sudah paham belum? Untuk hukum pembiasan cahaya Oke, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan Kita lanjut ke materi berikutnya Nah sekarang kita akan belajar tentang lensa Pembiasan cahaya umumnya terjadi pada lensa Kalau pembantulan cahaya terjadi pada cermin Bedakan dua sifat cahaya tadi Nah lensa itu ada dua jenisnya Ada lensa cembung, ada lensa cekung Misalkan bahas dari lensa cembung dulu Lensa cembung itu biasanya disebut sebagai lensa konvergen Artinya lensa yang dapat mengumpulkan berkas sinar sejajar Jadi kalau misalnya ada sinar yang datang dari arah yang berbeda Apabila mengenai lensa cembung Maka sinar tadi akan dikumpulkan Makanya disebut sebagai lensa konvergen Jenis lensa cembung itu ada tiga Ada yang cembung-cembung Artinya di sisi kirinya cembung Di sisi kanannya juga cembung Nah cembung-cembung ini nama lainnya adalah bi-convex Bi itu dua, konvex itu artinya lensa cembung Karena kanan kirinya cembung berarti disebut bi-convex Lalu ada cembung datar Datar itu plan, cembung itu konvex Berarti sisi kirinya datar, sisi kanannya cembung Nama lainnya plan, konvex Jenis lensa yang ketiga itu cembung dan cekung Sisi kanannya cembung, sisi kirinya cekung Cembung-cekung berarti nama lainnya adalah koncaf, konvex Cekung itu koncaf, cembung itu konvex Itu adalah jenis lensa cembung Selanjutnya bagian-bagiannya Untuk bagian-bagiannya disini hampir sama dengan cermin Hanya saja disini penempatan ruangnya yang berbeda Nah disini kalian perhatikan Untuk bagiannya sama seperti cermin ya Ada titik O, itu titik pusat lensa namanya Di pusat lensa Lalu ada titik fokus Lalu ada titik pusat kelengkungan cermin Sama seperti pada cermin, titik pusat kelengkungan sampai ke titik O Itu jaraknya disebut dengan R Nah disini kalian perhatikan Ruang benda dan bayangan punya posisi yang berbeda Kalau sebelumnya dicermin Kita hanya tuliskan ruang bayangannya di bagian bawah sini saja ya Nah kalau misalnya pada lensa itu dibagi jadi dua Di bagian atas itu namanya ruang benda Di bagian bawah itu namanya ruang bayangan Ya Pada lensa cembung kalian perhatikan Ruang bendanya Ruang bendanya kalian perhatikan ruang benda itu tempat kalian meletakkan benda Nah pada lensa cembung ini kalian bebas meletakkan benda Boleh di ruang satu, dua, tiga, atau empat Karena pada lensa tidak ada bagian belakang Ya Jadi misalnya kalian meletakkan bendanya di ruang satu Ya Maka bayangannya ada di ruang berapa? Ada yang masih ingat konsepnya? Ruang bayangan tambah ruang benda sama dengan lima Berarti kalau bendanya di ruang satu bayangannya di ruang berapa? Empat Nah empatnya bukan empat yang di sini ya Tapi empat di ruang bayangan bagian bawah Ini bagian empatnya Makanya tadi mis bilang Ruang benda, ruang bayangan itu dibagi dua Ruang benda bagian atas, ruang bayangan bagian bawah Ya Satu, dua, tiga, empat ruang benda Ruang bayangan kebalikannya Satunya dimulai dari kanan Satu, dua, tiga, empat Empatnya di kiri Kalau benda kalian letakkan di ruang satu Maka bayangannya ada di ruang empat Empatnya bukan empat yang di atas tapi empat yang di bawah Empat yang di bawah kan di kiri, di bawah ya, kiri di sini Jadi itu bagian pada ruang di lensa cembung Untuk lensa cekung juga sama nanti Pembagian ruangnya Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah? Untuk yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya Nah itu tadi pembagiannya Sekarang sinar istimewa Ingat ya, ini pada lensa Berarti tidak ada cahaya yang dipantulkan Melainkan dibiaskan Dibiaskan itu artinya dibelokkan Di sini ada tiga peristiwa Peristiwa pertama, kedua, ketiga Kita mulai bahas dari peristiwa pertama Di sini kalian perhatikan ada sinar datang Sinar datang ini sejajar dengan sumbu utama Ketika sinar datang sejajar sumbu utama Akan dibiaskan melalui titik fokus Jadi dibelokkan menuju ke titik fokusnya Itu peristiwa pertama Peristiwa kedua, kalian perhatikan Apabila sinarnya datang melalui titik fokus Menuju ke lensa Maka oleh lensa cembung akan dibiaskan sejajar sumbu utama Nah ini kalian perhatikan Ini kebalikannya jadinya ya Kalau satu, sinarnya datang sejajar sumbu utama Dibiaskan melalui fokus Sebaliknya kalau dia datang dari fokus Dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama Kemudian yang ketiga Apabila ada sinar datang Melalui titik pusat kelengkungan cermin Titik pusat cermin ya Bukan titik pusat kelengkungan cermin Maka sinar tidak akan dibiaskan Melainkan akan lurus Tidak ada pembelokan disini Sudah paham untuk sinar istimewanya disini? Sudah Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya pada lensa itu ada dua titik fokus Fokus di kanan, fokus di kiri Dua titik pusat kelengkungan di kanan dan di kiri Itu pada lensa Kalau pada cermin hanya ada satu Ada yang mau ditanyakan untuk yang di rumah? Untuk sinar istimewanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan Ya, nanti sebelum mengerjakan quiznya Mis harap kalian sempat baca PPT-nya dulu Karena semua materinya Soalnya mis ambil dari materi yang sudah mis jelaskan Baik sinar istimewa Rumus perbesaran Dan juga konsepnya Nah, sama seperti di cermin Disini mis sediakan catatan Untuk kalian Jadikan acuan dalam menjawab soal Perbesaran bayangan Maupun sifat bayangan pada lensa Kalau kalian baca di buku Ini ringkasannya Jadi mis sudah bantu kalian dengan memberikan ringkasan Nah, sama seperti di cermin Konsep yang pertama Nomor ruang benda Tambah nomor ruang bayangan nilainya 5 Ini sama Nah, jika nomor ruang bayangan Itu lebih besar daripada nomor ruang benda Maka bayangan kita sebut diperbesar Sama seperti cermin sebelumnya, kan? Nah, kalau misalnya Yang ketiga Nomor ruang bayangan Kalau lebih kecil daripada nomor ruang benda Maka bayangannya akan diperkecil Jadi ingat untuk menentukan sifat bayangan Kalian fokus pada bayangan itu sendiri Nomor ruangnya berapa Kemudian sifatnya di posisi mana Itu kalian fokus di bayangan Jangan di benda Sama halnya ketika ditanyakan sifat si A Kalian kan tidak mungkin fokus pada si B Jadi fokusnya si A Kalau ditanyakan sifat si A Nah, di sini ada 2 poin yang harus kalian cermati Karena di sini 2 poin ini berbeda dengan yang ada di cermin Kalau pada cermin sebelumnya Bayangan apabila diletakkan di depan cermin Sifatnya kan nyata terbalik Kalau di lensa ini kebalikannya Apabila dia ada di depan lensa bayangannya Sifatnya adalah maya tegak Ingat, maya tegak satu paket Nah, sebaliknya Kalau bayangan itu di belakang lensa Maka kebalikannya Sifatnya adalah nyata terbalik Ini kebalikan dari cermin Kalau di cermin kan yang di belakang lensa maya tegak Di depannya nyata terbalik Tapi kalau di lensa yang di depannya itu maya tegak Di belakangnya nyata terbalik Yang di sekolah sudah paham dengan catatannya Yang di rumah bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk sifat-sifatnya Jadi untuk 3 poin ini Ini 1, 2, 3 Ini masih sama seperti yang ada di cermin Hanya yang ini dan Hanya yang ini dan ini yang berbeda Baik, kalau tidak ada pertanyaan Miss lanjutkan Nah, sekarang kita belajar Menentukan sifat bayangannya dulu Baru kita kerumus Nah, kalian perhatikan Di sini ada 4 gambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Miss berikan contoh 1 gambar Nanti Miss tunjuk salah satu dari kalian Untuk menjawab gambar 2 Atau gambar 3 nanti Silahkan diperhatikan dengan baik Untuk gambar satunya Benda Itu dilambangkan dengan anak panah ke atas Dan tebal Gambar 1 kan ada 2 anak panah ya Yang titik-titik dan juga yang tebal Yang tebal ini objeknya Benda aslinya Yang putus-putus ini adalah bayangannya Kalian perhatikan Untuk lensa cembung Ruang bayangan dan ruang benda kan dibagi 2 dulu ya Ruang benda itu bagian atas Ruang bayangan di bagian bawah Nah, untuk menentukan bagian depan dan belakang lensa Kalian lihat Posisi bendanya di mana Di sini posisi bendanya kan ada di kiri ya Berarti bagian depan lensa Itu ada di kiri Tergantung posisi benda Kalau bendanya di kanan Berarti depan lensanya ya di kanan Ya, kalau ini depan di kiri berarti yang di kanan ini adalah belakang Nah, kalian perhatikan Kita sudah tahu bagian depan dan belakangnya Baru kita mulai berikan penomoran ruang benda Kita mulai karena di sini bagian depan berarti ruang 1, 2, 3 Ruang 4 benda di sini Ya, dari sini ke tak hingga itu ruang 4 Itu untuk benda dulu Selanjutnya untuk bayangan Bayangan kan kesebaliknya ya Kalau ruang 1 nya di sini untuk benda di kiri Maka untuk bayangan ruang 1 nya di kanan 1, 2, 3 Ruang 4 nya ada di kiri Ya, jadi harus mengikuti langkahnya Tentukan ruang benda, ruang bayangan Nah, sekarang kalian sudah tentukan Bendanya kan ada di ruang 1 ya Berarti bayangannya ada di ruang berapa? Ruang 4 Bukan di ruang 4 nya ini ya, ingat Ruang 4 miliknya bayangan Ini di sini Ini ruang 4 nya Makanya di sini ruang bayangannya di ruang 4 Nah, sekarang kalian sudah tahu bayangannya ada di ruang 4 Ruang 4 di depan atau di belakang cermin namanya? Di depan ya, depan cermin Maaf, bukan cermin ya, depan lensa Depan lensa Berdasarkan catatan tadi Depan lensa itu sifatnya adalah Maya Tegak Dua sifat sudah kalian ketahui Sekarang di perbesar atau di perkecil Kalian lihat dari perbandingan ukuran ruang bayangannya Di perbesar atau di perkecil? Di perbesar Fokusnya pada ruang bayangannya Berarti maya tegak di perbesar Sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Sudah Makanya di sini kalian perhatikan Bayangannya digambar di ruang 4 Lalu tegak Tegak itu artinya kalau anak panahnya benda ke atas Bayangannya juga ke atas Ya Kalau misalnya dia terbalik Maka nanti seharusnya dia bentuknya seperti ini Anak panahnya ke bawah Ya Sampai di sini ada pertanyaan untuk anak-anak yang di sekolah? Tidak ada Yang di rumah bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah paham semua yang di rumah untuk lensa cembung? Oke Baru satu siswa yang lainnya kemana? Ada kesulitan dalam memahami lensa cembung? Oke Nah kalau tidak ada pertanyaan Kita coba dulu ya di soal kedua Nah soal kedua Coba Miss Minta dari sekolah dulu G.O.D. Bisa disebutkan sifat bayangan pada gambar kedua G.O.D. Yang di rumah yang mau menjawab bisa kirim jawabnya di kolom komentar ya Bagaimana G.O.D.? Kira-kira sifatnya bagaimana? G.O.D. mau melempar pertanyaannya? Ya mau dilempar ke siapa? Pilih salah satu temannya yang ada di zoom meeting atau yang ada di kelas untuk menjawab pertanyaan dari G.O.D. Bisa sebutkan satu saja temannya Menurut G.O.D. siapa yang bisa menjawab? Siapa? Fiona? Oke Fiona? Bagaimana? Depannya dilihat dari posisi benda Benda kan ada di kiri ya Berarti bagian depannya di kiri Ini belakangnya Bagaimana Fiona? Sifatnya Tentukan dulu bendanya di ruang berapa Satu, dua, tiga, atau empat? Tentukan Berikut Sifatnya Tudo Adit mau membantu? Maya tegak diperbesar dari Adit ya. Kita simpan dulu. Maya tegak diperbesar dari Adit ya. Anak-anak yang lain ada yang memiliki opsi yang berbeda? Ya? Tidak jadi? Jadi, jadinya mau apa Adit? Oke, nyata terbalik diperbesar. Dari Adit, nyata terbalik diperbesar. Nah, mislihat di sini ada beberapa jawaban. Oke, dari Casey, nyata terbalik diperbesar juga. Nah, kalau begitu kita langsung buktikan ya. Untuk Fiona, G.O.D. dan anak-anak yang lain, silakan diperhatikan. Ingat langkahnya. Yang pertama, tentukan dulu bagian depan dan belakang lensa. Cara menentukannya dilihat dari posisi benda. Benda kan di ruang sini ya, di kiri ya. Maka bagian depannya adalah di kiri. Ini lensanya. Bagian belakangnya yang di kanan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalian tentukan ruang bayangan dan ruang benda. Ruang benda itu ada di atas. Penentu atas dan bawah ini. Sungguh utama ini pembagi antara ruang bayangan dan ruang benda. Ruang bayangan di bawah. Sekarang kalian tentukan penomoran ruang pada ruang benda. Kita mulai dari yang di depan lensa. Di depan lensa mulai dari ruang satu. Ruang satunya itu dari O ke F, itu ruang satu. Ruang dua, dari F ke P. Ini ruang dua. P ke kiri hingga atau hingga, itu ruang tiga. Ruang empatnya yang di belakang lensa. Itu ruang benda dulu. Selanjutnya ruang bayangan. Kalian perhatikan, untuk ruang bayangannya itu kebalikan dari ruang benda. Biasanya kalau kalian bercermin kan bayangan dan diri kalian terbalik ya. Jadi misalnya tangan kanan kalian terlihatnya di kiri di sana. Nah di sini kalian perhatikan, untuk ruang satunya, di benda kan di kiri. Ini ruang satunya. Maka di bayangan, itu di kanan, tapi di bawah letaknya. Di ruang satu sampai F, F ke P ruang dua. P seterusnya, itu ruang tiga. Berarti ruang empatnya di sini, di kiri. Sudah paham? Itu langkah kedua. Kalau kalian sudah paham penentuan ruang bendanya, baru kita masuk ke penentuan sifatnya. Langkah ketiga, kalian tentukan ruang bendanya ada di nomor berapa di sana. Dari gambar, ruang benda ada di nomor berapa? Nomor tiga. Nomor tiga, nomor dua. Bendanya ada di posisi ruang keberapa? Ruang dua. Ini kan ruang dua, ini bendanya. Ini ruang dua, F dan P. Ruang benda, ruang dua. Ruang bayangan jadinya berapa? Ruang bayangan jadinya berapa? Oke, ruang bayangan. Ini di ruang tiga, karena dua tambah tiga nilainya harus lima. Berarti bayangannya di ruang tiga. Kalian perhatikan ruang tiganya, jangan ruang tiga pada benda, bukan di sini. Tapi ruang tiga pada bayangan. Ruang bayangan, tiganya kan di sini, di kanan. Berarti bendanya ada di posisi ini. Nah, di sini kalian belum bisa tentukan apakah dia tegak atau terbalik. Kalian baru tahu posisinya di sini. Ruang tiga bayangan, ini namanya di depan atau di belakang cermin? Di belakang, karena di belakang, maka sifatnya bagaimana? Nyata terbalik, dari catatan tadi. Nyata terbalik. Nah, kalian sudah ketemu dua sifatnya. Tinggal satu sifat lagi, ukuran bayangannya bagaimana? Diperbesar, diperkecil? Diperbesar. Kan dilihat dari perbandingan ruang bayangan dan ruang benda. Ingat, yang kalian bandingkan itu bayangan dengan benda. Jadi, patokannya dibayangan. Ini diperbesar. Bagaimana? Sudah paham? Sudah? Ada kesulitan dalam memahami konsep ini? Tidak. Yang di sekolah? Sudah. Sudah. G.O.D. sudah? Sudah. Fiona? Oke. Yang di rumah, sudah paham? Baik, kalau masih ada kesulitan, kalian jangan ragu bertanya ya. Karena nanti untuk bab ini kita tinggal dua pertemuan lagi. Setelah itu kalian sudah PAT. Jadi, maksimalkan kesempatan yang ada untuk menanyakan materi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, itu untuk gambar kedua. Nah, sekarang sama seperti pada pembentukan cahaya di cermin, apabila bendanya, kalian perhatikan, berada tepat di titik fokus, maka sifat bayangannya adalah di tak terhingga, jauh tak terhingga. Lalu, apabila bendanya ada di titik pusat kelengkungan cermin, maka di sini sifat bayangannya adalah sama besar. Di titik pusat kelengkungan cermin juga. Tapi bedanya, kalau misalnya bendanya di titik pusat kelengkungan yang ada di kiri, P2, maka bayangannya ya P1. Ini depan. Iya, jadi ingat ya, benda bayangan tidak berada pada P1 atau P2 yang sama. Jadi, kalau misalnya bendanya di P1, bayangannya P2. Kalau misalnya bendanya di F1, bayangannya di F2. Mereka menempati kedua sisi. Tidak boleh ada di satu sisi. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Materi berikutnya. Nah, ini nanti sudah mis jelaskan juga di PowerPoint, silakan dibaca ya. Nah, untuk rumusnya, rumusnya sama seperti pada cermin. Kan mis sudah pernah bahas ya? Untuk materi ini kalian cukup mempelajari empat rumus saja. Rumus pertama, rumus pertama, kedua, ketiga, keempat. Rumus pertama ini ada SO, satu per SO plus satu per SI sama dengan satu per F. Ini kalian gunakan untuk mencari jarak bayangan biasanya. SO benda, SI jarak bayangan. Nah, rumus pertama boleh kalian gunakan kalau disoal, diketahui fokusnya. Nah, kalau misalnya disoal, diketahui jari-jari lensa cembung, kalian pakai rumus kedua. Rumus ketiga itu M, mutlak, SI per SO. Itu adalah rumus perbesaran, M itu perbesaran. Jadi kalau misalnya jarak bayangannya delapan sentimeter, jarak bendanya empat sentimeter, lalu ditanyakan perbesarannya berapa? Perbesarannya adalah mutlak delapan per empat. Ini berapa? Elapan bagi empat? Dua. Dua kali semula itu perbesarannya. Sudah paham yang ini? Nah, selanjutnya untuk rumus keempat, itu adalah rumus untuk menentukan kekuatan lensa. Kekuatan lensa, lambangnya P, satuannya adalah diopteri. Cara menentukannya adalah satu dibagi fokusnya. Jadi kalian perhatikan, nah di sini kalian harus tahu dulu nilai fokusnya berapa, baru bisa menentukan kekuatan lensa. Dan fokusnya pun tidak boleh sembarangan, biasanya disoalkan fokusnya dalam satuan sentimeter ya. Nah, untuk menentukan kekuatan lensa, kalian harus ubah sentimeter ini ke dalam meter dulu. Kalau sudah dikonversi, baru boleh masuk ke rumus kekuatan lensa. Misal, fokusnya diketahui adalah 500 sentimeter. Sekarang ditanyakan kekuatan lensanya berapa? Seperti itu, berarti P sama dengan 1 per F, kalian gunakan. F-nya jangan yang dalam bentuk sentimeter ini, ubah ke meter. 500 sentimeter sama dengan 5 meter. Berarti sama dengan 1 per 5. Ini berarti 0,2. Dioptri. Dioptri boleh kalian tulis D besar saja. Atau mau tulis lagi dioptri boleh. Sampai di sini sudah paham? Yang di sekolah? Sudah paham? Oke. Nah, di sini catatan pentingnya ya. Pada lensa cembung, nilai fokus dan R-nya bernilai positif. Ya, makanya di sini kalian harus perhatikan baik-baik. Karena nanti positif-negatifnya mempengaruhi nilai. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke lensa cekung. Nah, lensa cekung juga punya tiga jenis. Sama seperti yang cembung tadi. Di kirinya cekung, di kanannya cekung. Itu namanya cekung-cekung. Dua cekung, berarti bicon cup. Kon cup itu cekung. Lalu ada datar cekung. Atau cekung datar. Datar itu pelan, cekung itu kon cup. Berarti cekung datar, pelan, kon cup. Lalu ada cekung-cembung. Cekung dan cembung. Bagian kanannya cekung, kirinya cembung. Di sini kalian perhatikan, cekung itu kan kon cup. Cembung itu konveks. Berarti cekung-cembung, konveks, kon cup. Sudah paham untuk jenisnya? Oke. Untuk lensa cekung, ini termasuk ke dalam lensa yang sifatnya divergen. Itu artinya dia menyebarkan berkas sinar yang sejajar. Jadi kalau misalnya di sini kalian perhatikan, ada lensa cekung, ada banyak sinar. Sinarnya sejajar masuk ke lensa cekung. Maka oleh lensa cekung, sinarnya tadi akan dibiaskan ke seluruh tempat. Sama seperti yang ada di center. Di center kan ada lampu di sini ya, bagian dalamnya. Lampunya, terus lalu ada lensa di sini. Oleh lensa cekung akan disebarkan sinar tadi. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bagiannya. Masih sama seperti di lensa tadi. Kalian perhatikan di sini untuk pembagian ruangnya juga sama ya. Di sini ruang bayangan, ruang benda ada di bagian atas. Ruang bayangan ada di bagian bawah. Kalian tentukan bagian depan dan belakangnya tergantung dari posisi benda. Kalau benda ada di kanan, ini kanan ya. Kanan miss, kiri miss. Dari sudut pandang miss. Kalian perhatikan, kalau misalnya bendanya ada di kanan di sini, berarti bagian kanan adalah bagian depan lensa. Bagian kiri adalah bagian belakang lensa. Ingat itu langkahnya. Tentukan bagian depan dan bagian belakang dulu. Kalau sudah tentukan bagian depan dan belakangnya, langkah kedua, baru tentukan penomorannya. Ingat penomorannya selalu dari posisi benda, bagian depan. Mulai dari 1, dari O ke F itu 1, F ke P itu 2, P ke tahinga itu 3. Ruang empatnya ya di belakangnya. Nah itu untuk ruang benda. Kalau bayangan berarti kan sebaliknya seperti tadi. Ruang satu di benda ada di kanan, berarti ruang satu bayangan ada di kiri. Satu, dua, tiga. Ini untuk bayangan. Ruang empatnya ada di kanan. Nah untuk pembagiannya sudah paham yang di sekolah? Sudah? Elias, sudah paham? Sudah. Yang di rumah bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kami selanjutkan ya. Untuk sinar istimewanya, kalian perhatikan pada lensa, pada cermin itu ada sinar istimewa. Tujuan dari sinar istimewa ini membantu kalian untuk melukiskan bayangan nanti. Nah di sini pada lensa cekung ada tiga peristiwa. Peristiwa pertama, kedua, ketiga. Ingat ya, untuk sinar istimewa pada lensa cekung, khusus untuk lensa cekung hanya ada satu sifat bayangan. Ini berlaku untuk semuanya. Entah dia di posisi satu, dua, atau tiga bendanya. Pokoknya sifatnya cuma satu. Kalian perhatikan di sini, apabila sinarnya datang sejajar sumbu utama, maka oleh lensa cekung akan dibiaskan seolah-olah sinar tersebut datang dari titik fokus. Padahal didatangnya sejajar sumbu utama. Lalu sebaliknya, kalau misalnya sinarnya datang, mau bergerak menuju ke titik fokus yang ada di sini. Tapi oleh lensa cekung akan dibiaskan seolah-olah sinar tersebut datang dari sumbu utama. Nah kalau misalnya sinarnya tersebut datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maaf titik pusat cermin ya, bukan titik pusat kelengkungan, titik O, maka sinar tersebut akan diteruskan urus, tidak ada pembiasan. Jadi kalian kalau mau menyiadakan pembiasan pada lensa cekung atau lensa cembung, maka arahkanlah sinar kalian melalui titik O, supaya tidak ada pembelokan cahaya di sini. Nah itu untuk sinar istimewanya. Nah kalian perhatikan untuk pelukisan bayangan, sama seperti lensa cembung sebelumnya ya. Kalau lensa cermin cembung kan, maaf cermin cembung. Cermin cembung sebelumnya kan hanya punya satu sifat ya. Karena bendanya hanya bisa diletakkan di ruang empat. Nah lensa cekung juga sama. Dimanapun posisi bendanya, sifat bayangannya pasti maya, tegak, diperkecil, di ruang satu. Nah misalnya di sini, bendanya kalian perhatikan, bendanya di sini. Bendanya ada di ruang, ini kan benda ya. Berarti ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya. Nah bagian depan berarti mulai penentuan nomor ruang. Satu, dua, tiga seterusnya. Baru empat di sini. Nah kalian perhatikan itu untuk ruang bendanya. Untuk ruang bayangan kan di bawahnya. Berarti di sini, satu, dua, tiga, empat. Nah untuk menentukan sifat bayangan pada lensa cekung, jangan terkecoh. Tidak perlu kalian cari, bendanya di sini. Berarti bayangannya di sini, berarti sifatnya seperti ini. Tidak perlu. Karena di sini, sifatnya pasti maya, tegak, diperkecil. Untuk lensa cekung. Sama seperti cermin cembung yang hanya punya satu sifat bayangan. Ya, ini berlaku untuk semua posisi dia. Sudah paham anak-anak untuk lensa cekung? Yang di sekolah? Sudah. Yang di rumah bagaimana? Ada kesulitan untuk memahami materi yang misilaskan tadi? Oke, kalau tidak ada. Nah untuk rumusnya sama ya. Seperti lensa cembung dan cermin itu ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Bedanya di sini, untuk lensa cembung, di sini fokus dan R-nya nilainya negatif. Hati-hati di sini. Kalau di lensa cekung, itu, maaf, ini bukan cembung ya, cekung. Itu negatif. Kalau di cembung, fokus dan R-nya positif. Kalau di lensa cekung, itu F dan R-nya negatif. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Yang di rumah bagaimana? Ada kesulitan dalam memahami materi yang misberikan? Oke. Ada? Elias, ada yang mau ditanyakan? Ada, oke. Nah kalau tidak ada, kalian perhatikan di sini. Untuk tugasnya, ada dua ya. Jadi, untuk kedua tugasnya itu tidak dikumpulkan pada hari yang sama. Jadi ada tugas laporan yang misberikan waktu lebih lama daripada yang kuisnya. Karena di sini waktunya tidak cukup, masih ada sembilan menit. Jadi nanti untuk kuisnya. Untuk anak-anak yang di rumah, sudah semuanya bisa melihat tampilan LMS yang mis sediakan? Sudah, oke. Kalau sudah, untuk kuis yang boleh kalian kerjakan nanti di rumah, itu ini ya, kuis cermin cembung dan lensa. Nah ini mis buka dari jam 8 tadi pagi pada hari ini sampai Senin depan, 25 April jam 8. Nah, sekali kalian membuka kuis ini, kuis ini akan tertutup otomatis selama satu jam. Jadi kalau misalnya kalian satu jam belum menyelesaikan kuisnya, dia akan tertutup otomatis. Ada dua kali percobaan di sini. Kalau pada percobaan pertama, nilainya di bawah 75, kerjakan ke percobaan kedua. Ada 10 soal, mis harap kalian bisa mengerjakan dengan baik nanti. Sebelum mengerjakan kuisnya, ingat dipelajari powerpointnya dulu. Kalau ada kesulitan, kalian boleh tanyakan ke mis. Untuk kuisnya sudah paham semua? Sudah. Yang di rumah sudah paham dengan kuis hari ini? Oke, kalau sudah paham? Nah itu untuk kuisnya. Nah sekarang untuk laporannya. Nah berhubung minggu depan, minggu depan rencananya kita akan ke datangan guru tamu. Guru tamu dari dosen fisika. Nanti kalian akan belajar tentang penerapan lensa dan cermin. Jadi ini adalah hari terakhir kalian untuk belajar materi bersama mis. Untuk minggu depan kalian belajar penerapan lensa bersama guru tamu. Nah untuk minggu depan, mis harap kalian berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Kalau ada materi yang kurang jelas, langsung tanyakan ke guru tamunya. Kalau ada pertanyaan dari guru tamunya silahkan dijawab. Keaktifan kalian mis nilai. Setelah guru tamu akan ada kuis. Kuisnya berhubungan dengan materi yang diberikan oleh guru tamu. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Itu untuk guru tamunya. Selanjutnya untuk penilaian KI4, kita seperti biasa setiap babnya pasti mengadakan percobaan. Tapi karena masih ada beberapa yang online, jadi percobaannya mis rubah ke virtual. Jadi kita pakai media pad. Kita melakukan percobaan. Nah di sini ada laporan pad, cermin, dan lensa. Untuk pengumpulannya paling lambat 30 April jam 8. Nah di sini mis akan jelaskan sedikit tentang laporannya. Yang di Zoom meeting semua sudah bisa lihat laporan yang disediakan belum? Ada yang masuk ke Zoom meeting di sekolah? Belum. Yang di rumah oke, sudah ya. Nah kalau kalian buka makalahnya, maaf laporannya ya. Di sini mis sudah sediakan dua bagian. Prosedur, ini adalah bantuan untuk kalian dalam mengerjakan percobaannya. Jadi kalian bisa ikuti prosedur yang ada di sini. Yang kalian kerjakan adalah bagian pertanyaannya, bagian B. Kayak ini. Nah jadi di sini sama seperti getaran sebelumnya, kalian klik dulu linknya. Yang mis sediakan di laporan. Geometric optics. Kalau kalian klik linknya di sini, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di bawah gambar ini. Seperti ini nanti tampilannya. Kalau kalian klik linknya. Nah di sini kalian perhatikan, untuk menjual pertanyaan nomor satu, mis sudah sediakan petunjuknya. Nah klik ikon mirror, kemudian marginal, diameter, focal point, ini sudah misediakan. Untuk menjawab pertanyaan nomor dua, petunjuknya juga sudah ada. Nomor tiga juga sudah misediakan petunjuknya. Nomor empat juga sudah ada. Nomor lima sudah ada. Sebagai contoh ya, kalian perhatikan di sini, kalau kalian klik linknya, anak-anak yang di rumah, semuanya sudah bisa melihat tampilan pet yang misediakan. Oke, kalau sudah. Nah kalau kalian klik linknya di sana, maka muncul dua tampilan di sini. Ada dua ikon, lens dan mirror. Nomor satu itu kan tentang cermin ya, cermin datar. Berarti kalian klik mirror dulu. Mungkin di sini suaranya mis non-aktifkan dulu ya. Nah di sini kalau kalian klik mirror, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ikuti langkah-langkah yang ada di pet. Nomor satu, kalian perhatikan. Untuk nomor satu, pertanyaan nomor satu, klik mirrornya, klik cermin datar ya. Di sini kalian perhatikan, bagian atas kan ada tiga jenis cermin ya. Ada yang cekung, ada yang cembung, ada yang datar. Nomor satu yang diminta cermin datar. Klik cermin datarnya. Nah kalau sudah kalian klik, kemudian kalian berpindah ke bagian raise. Di bagian bawah. Klik marginal saja. Untuk diameter cermin, diameter ini untuk menentukan ukuran cerminnya nanti. Kita pakai yang paling besar ya, 120. Jadi klik, ditahan, digeser ke kanan. Itu diameternya. Selanjutnya, di bagian kanannya ada focal points, itu dicentang. Virtualnya juga dicentang, lalu beri centang label. Label itu nanti untuk membantu kalian menentukan di mana titik fokusnya. Nah ingat ya, di sini kan ada dua bagian ya. Ada objek, ada virtual image. Objek itu bendanya, virtualnya itu bayangannya. Itu kalau sudah kalian kerjakan, tinggal kalian melakukan percobaan. Misal, nomor satu misalnya diminta untuk tentukan sifat bayangan benda. Kalau misalnya bendanya diletakkan 60 cm di depan cermin. Nah di sini kan tidak disediakan ukurannya ya. Kalian pakai penggaris yang ada di atas. Di bagian atas di sini ada penggaris vertikal horizontal. Yang vertikal yang ini. Klik, ditahan, digeser. Untuk pengukurannya, kalian ukur dari ujung pensilnya. Tadi kan 60 ya. 60 berarti di sini 60 ada di sini. Nah berarti kalau sudah seperti ini, kalian geser bendanya. Klik, tahan, geser. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kalian ukur. Jarak bendanya kan 60 cm depan cermin. Jarak bayangannya berapa cm di depan cermin di sini? Kalau dari penggarisnya? 60 ke 120, berarti 60 kan? Berarti dia 60. Berarti jarak bayangannya sama besar dengan jarak benda. Untuk mengukur ketinggian, letakkan dulu penggarisnya. Pakai penggaris yang vertikal. Pakai di sini. Diukur bendanya, ukurannya 100 cm. Bayangannya juga sama, 100 cm. Berarti sama tinggi. Berarti sifatnya nanti karena di belakang cermin, berarti maya, tegak, sama besar. Itu cara menentukannya. Kalau di cermin datar kan tidak ada rumus. Jadi jangan dibuktikan dengan rumus. Untuk cermin cekung dan cermin cembung juga sama nantinya. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalian tidak hanya melakukan percobaan, tapi kalian juga harus membandingkan. Untuk nomor 2 sampai 5. Di sini bagian terakhir buktikan apakah hasil hitung jarak bayangan sama dengan hasil percobaan kalian. Jadi untuk nomor 2 sampai 5, tentukan dulu hasil hitungnya berapa, baru tentukan hasil percobaan kalian. Hasil percobaan dilengkapi dengan screenshot. Sampai di sini sudah paham? Sudah ya? Iya, screenshot dari pet-nya. Jadi di sini kan kalian sudah melakukan percobaan. Di screenshot, lalu disisipkan pada word kalian. Untuk PDF-nya nanti dirubah dalam format PDF dulu, baru dikumpul. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Untuk anak-anak yang di sekolah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yang di rumah sudah paham? Untuk tugasnya? Oke, kalau sudah paham, silakan dikerjakan quiz-nya dulu. Nanti untuk makalahnya, deadline-nya 30 April. Nah, untuk minggu depan, ingat kita akan kedatangan guru tamu. Misara kalian bisa aktif dan memperhatikan materinya dengan jelas. Karena ada quiz setelah itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelumnya, ya saya bisa bantu mesin pendua, ya saya. Halo, Miss. Apakah terdengar? Iya, silakan ya saya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai belajar fisika. Dan sebentar lagi kami akan lanjutkan pelajaran kami, Tuhan. Dikati Miss Anies yang akan mengajar di kelas lain juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Hanya di jamatnya selesai. Amin. Baik, terima kasih saya untuk bantuannya. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat kalau kesulitan dalam mengerjakan laporannya, boleh tanyakan langsung ke Miss. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kamera, kamu semua tidak boleh. Kenapa kamu selalu harus memiliki suara itu? Tidak selalu... Ah, ini saya. Oh, my God. Saya membuat alias. Saya minta maaf, alias. Bagaimana kamu? Baik? Baik? Baik. Jadi, apa? 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 Oh. Kalau gitu, ya saya, ya. Ya. You're my favorite student aja, ya. Oke? Ya, dan... Ya, kalau gitu, ya saya aja deh. Favorite student tuh. Saya, my man. Itu. Thank you for opening your camera, man. Oke, so, Eric. Kamu nggak ada? Alasan apapun tidak akan justify. Sorry, Miss. Can't open my camera. Beatrice, why are you not here? Whatever reason, it won't justify. I wish I could see you, little Beatrice. Yeah, that's how you actually pronounce it. It's not Beatrice. It's Beatrice. It's actually a very nice name. Like, I don't... It's so sad. Like, a good name. Tapi, you pronounce very badly, gitu. Like, Evan. It sounds nicer, right? Evan. Evan? Really? That means you're scared to open someone. Oh. Oh. Oh, but... Oh my gosh, no. Me? No hope. Everyone mispronounces my name. All the time. All the freaking time. Duna jadi Guna. Ya sih, aku berguna. Tapi aku nggak tau. Guna. I don't know. Dunamis jadi Yunamis. Apa? Y-nya di mana coba? Yunamis loh. Yunamis sih tulisnya. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Makanya aku paling kesel ke Starbucks. Namanya salah-salah. It's annoying. Oh God. Oh God. Yeah. That's true. I was like, oh my gosh. Your marketing scheme does not interest me. Jadi aku nggak posi. I was like, huh? Nah. Panas banget. Hehehe. Alright. Okay. Alright, everyone. How are you guys? Online? Good? If you guys are good, give me a thumbs up, please. Hi, Eric. Hello. Alright. Aw. I got a heart. I got a heart. From Beatrice. Heart's back to you. Alright. Okay. Good. I'm glad to see that you guys are fine. Alright. That's really nice. Okay. Alrighty. Okay. So, here's the agenda for today, guys. Ready? Tidak? Aku mau bergibat terus mau ngomong-ngomong aja gitu ya. Discussion about speaking project workbook if you have sufficient time. Jangan sampai kalian sengaja gak bikin sufficient time biar kita gak kerjakan. The reason why I say sufficient. Siapa tau tinggal 5 menit kan terus yaudahlah untuk habisin activity. Tidak, 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 kita tidak akan lakukan hari ini. Tapi aku juga punya pertanyaan yang kita bisa berbincang. Ya, baik-baiklah, sehingga kalian siap untuk 2nd May. 2nd May itu kali libur loh. 2nd May. Kamu ada hari ini? 24th? 25th, ya. I ain't going to school on a Sunday, Evan. I'm not going to school on a Sunday. I don't know about you. Ya, ya, 25th. Ya. I think only one day would be sufficient. Ya, because you guys are just like discussion. Ya, it's just a discussion, right? So, speaking activity. And then, yes. Hopefully. If it's long, it's fine. Tambah bagus, gitu. I have a feeling, aku udah tau siapa yang bakal ngomong panjang. I already have an idea who will say like a few, only a few words. Yes, I agree, Miss Duna. Yesaya, why does that sound like you? I have a feeling, you would, you, I have a feeling, Yesaya, that you would be the one who would go like, Yes, I agree, Miss Duna. Itu aja. Bener gak, Yesaya? Oh, enggak. Oh, enggak. Gitu ya. Oke. Good, 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 good. Biar dapat nilai bagus, Yesaya. Gitu ya. Alright, okay. Yeah, so that's what we're gonna do. So, for the speaking project, any questions? If no, I can move on. And we can discuss more things, but if I wanna make you guys tell me your arguments, you guys can, like I said, you guys can send me the emails. Because, the email, because if it's now, then it's, your opponent will know. Okay. Hmm. Boleh, boleh aja sih. Okay. Fine, fine, fine. Boleh, 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 boleh. Okay, fine. Kalo brainstorm doang ya. Boleh. Yeah. Alright. Okay. Say it. Okay. Speak for forever, hold your peace. Let's go. Okay. Yes. You broke my heart, but okay, sure. I really thought you were going to ask me something. I was already happy. Okay. Okay. Evan. What's your first argument? I think you've said it. Yeah. Hmm? Okay. Okay. Wait, wait. Let's see. Let's see. Right. Ah. Formalities. Yeah. Equality. Okay. Wait, wait. Okay. So this is why they should wear, right? So this is actually really good. What? I like it. I like it. Yeah. Yeah. Yep. Okay. Okay. Yeah. Dude. Okay. Just elaborate on it more. Alright. I don't know why that's even a brainstorm. That sounds like a sound argument for me. Yeah. Okay. Where's Mark? Where's Mark? No, no. Mark. 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 Okay. Hello, Mark. How are you doing, man? Nice. Okay. Alright. So how's your brainstorming going? Is it going good? Yeah, it's going good. Okay. Do you want to send me your brainstorm to my email? Okay. Yeah. I'll send you the email on the chat, yeah? Yeah. So just write it down on Microsoft or whatever it is. You can even just write it on the Google Docs and you just send it to me. Okay? I like Google Docs too. Very much. There you go. Because there's two liters only. So, yeah. Two liters is what I need. Yeah. All right. So here's the important thing about when you want to have a discussion, yeah? Like through my personal experience is that listening is number one. So, not only having like a thing quickly on your feet type of thing you've watched Ben Shapiro. Actually really good. Because it gives you a guideline on how to like structurize your arguments, right? Think about this. You need to think about peel, all right? So, point, explain, examples, and then link back, yeah? So, for example, if I say, what is it? What example can I give? Okay. If I say like feminism movement is important and I don't explain why it is important, it's basically useless for me to say that it is important, right? So, what I'm trying to say is you need to explain your point, yeah? So, if I ask, yeah, peel. So, peel, let me just write it down so it's easier. It's an acronym. So, point, explain, example, link. Link. So, point, explain, and link, link back. So, your point, for example, if I want to talk about why feminism is important, say my point is feminism is important because it renders equality between two genders, let's say. That's what the usual argument is, right? Then I explain why feminism could do that, why feminism could bring out equality between men and women, right? I give brief example, a brief explanation, and then I give an example, and then I conclude it. That is a very good structured argument. And that's usually if you watch like Ben Shapiro or Jordan Peterson, that's what they always do. They always give a point, they always explain their point, they give examples, and then they conclude it. Why are you don't need to explain the point, Miss? Why don't you have to explain the point? Why don't you have to explain the point? Because, for the audience to understand, you need to explain it. Like, you can't say that abortion is bad or feminism is important without actually explaining why they are important, right? otherwise your audience will like okay yeah but kenapa right why why exactly is it bad or why exactly is it good so it's your job to explain why it is bad or why it is good yeah now miss kenapa harus kasih contoh ever notice if i already explain to you guys and you guys still don't understand you know what you guys ask me contohnya apa miss right right so the example not that doesn't not only does that strengthen your argument because giving examples or evidence does strengthen your argument even more yeah but on the other hand it also furthers the understanding or it extends the understanding of someone of or your audience by giving examples your audience can relate and your audience can understand it even better yeah so saying like for example feminism brings equality between men and women because they fight for principles that goes against the equality of men and women for example equality in the workplace equality in terms of finances or payment in jobs kan lebih ngerti kan jirinya what i'm talking about right now every notice and you guys you know all other students they pay me to hear me explain this but you guys you guys are lucky i give this to you guys yeah um yeah this is link yeah i usually teach this in ielts ielts class so link is like it functions as three in one tau kan copy plastic three in one i call it plastic copy because it's not real copy but yes yang kalian tinggal taruh susu itu eh no susu lagi air maksudnya tinggal taruh air itu tinggal kasih air nah itu dah function of link in my eyes why because link uh puts together the point the explanation and example into one whole unit it concludes everything right so contohnya ya feminism is important because it brings out or it fights for the equality of men and women for um they fight against principalities that goes against um the equality between men and women for example feminism movement is very concerned and works hard to fight against uh unequal pay in jobs and fights again also um physical harassment or anything that comes against women right or the authority figure that men puts out and the downgrade that men usually puts or does to women therefore knowing that feminism could bring out worth more in women feminism is important can you be jelas kan kalau aku kasih one one conclusion that symbolizes everything that puts everything into one whole unit right now ito ito punting miss duna do you agree with feminism no i am not a feminist but it is an it's just an example yeah it's just an example i actually have a different opinion about feminism actually it's uh any of you guys know what feminism is by the way you know you know feminism jadi feminism is a movement that with that the idea was to bring equality between men and women karena kan dulu kan men has had more rights than women like the right to education in Indonesia contohnya kan the right to education was on men not women kan women were not allowed to go to school or voting dulu wanita gak bisa vote yeah or what i've learned recently ya jaman dulu kalau kalian baca administrar kitab bagi jaman-jaman Yesus Kristus gitu that time if a women if you use women as an eyewitness it's not submittable in court because at that time at that time they believe men is more reliable as an eyewitness than women pretty interesting isn't it how how they look at women only so low like for cleaning for house, good enough to bear children, makanya zaman dulu juga, if women can't have children, apalagi di Alkitab ya, itu di chapter like. That's why when zaman dulu ya, if you have a medical case in which you can't have children, it's very bad. And society looks at you weird. Yeah. Tapi of course, karena progressive ya, karena kita udah progress as a society, of course that doesn't happen anymore. Tapi like, there are things that still happens, like around here, like, makanya kayak feminism, they come in waves, you know, like, they come in waves. Makanya ada first wave, second wave, third wave, itu. Membingungkan sih, ya. First wave happens zaman dulu. Like, they fought for women's right to vote, women's right to education, itu first wave. Second wave, itu, they fought for their right for reproductive system. Jadi, kalau misalnya mereka mau, mereka punya medical problems and they need to take out the baby, itu harus dikasih hak untuk melaksanakan itu, dan segala macam. Third wave sekarang itu lebih pada how you dress and everything, and yada, 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 yada. Kayak, itu lebih modern lagi. So, it comes in waves, yeah, feminism. And it's the point tujuannya mereka itu untuk biar equal between men and women. Biar setara. It's a pretty interesting concept. I remember I had to learn that for my social psychology class, and it was really interesting because they were asking, like, it's interesting how in Indonesia they don't have that. In Indonesia, in Indonesia, I see it pretty differently, like, they don't have that. In America, keras banget, itu. But in Indonesia, enggak. So, I'm like, I think Indonesia needs it a bit. You know? Karena banyak kasus loh di Indonesia. Kayak, I was like, I don't know, like, I have experiences, like, for me, like, it's good if kalau di Indonesia dibangkitkan sebuah kesadaran bahwa women, you can do more than what you are doing right now. you know? Like, not only housework and stuff, but you can do more. Itu bagus. Kalau di Amerika kan udah dari dulu, karena mereka kan udah progresif. In Indonesia, I think it's good if they have that. Kayak, bagus juga gitu loh, biar also shows the women in Indonesia that you have value and you have worth, right? Not just only doing housework in airplane. Yeah. Culture plays a lot of role loh, guys. Culture normal, or whatever. Yeah. Yeah. Yes. Yes. And, yeah, I agree with that. Okay, yes. And I don't think I just think like it's good. Karena kalau di Amerika menurut aku udah it went overboard. okay, like, udah. The thing is that I don't even know. Yang aku denger kita udah dikategorikan negara maju ya? Kalau gak salah. Masih, yang aku tau sih katanya masih berkembang. Tapi I've heard also what they say. what? Yeah. Well, they put, they didn't put it in kategoris, but, I agree with Evan, sometimes it's just also a bit relative, right? Kayak, well, sebenernya menurut aku ya, in category of now, how we are as Indian Asia before, kita bisa dikategorikan negara maju sih. Karena, of how advanced we have been, right? Kayak, crazy, lihat aja Jakarta. Right? Kayak, it's pretty, it's pretty modern now, and it's pretty maju banget. Yeah, yeah. Again, we went, like a lot of problems in our country, right? Yeah. Eh, but the way, kapan kita vote lagi? Kapan kita vote for our president again? Lagi? Yoribudom Pate. Oh, wow. No, I like Jokowi. I like Jokowi, I really do. You know, yeah, what surprises me is that our president, though, has always been Muslim. It's never been any other religion. Is it Muslim? But it's not written, though, that it has to be Muslim, right? No, right? It can be any any religion, right? I understand why the one who are Muslims are the ones who, you know, get more votes, because, yeah, majority, right? Jadi, di Amerika itu juga, kalau Kristen, pasti, majority, pasti pilih itu. Kristen KTP atau apa, kalau sudah kesungkatnya, so, yeah, okay, all right, so, yeah, this is important, yeah, point, explain, example, and link. When you can do a link back, that's very good, yeah, it concludes everything, and giving example, gives you, strengthens your argument, gives evidence to your argument, yeah, jadi artinya apa, Miss, harus cari statistik, dan segala macam, kalau bisa, iya, kalau bisa, apa bedanya, opini sama fakta, anyone? Yes, fakta tidak bisa diubah, dan fakta tidak peduli, sama perasaanmu, itu, that's my favorite phrase, facts don't care about your feelings, and your feelings don't care about the facts, so, same boat, right? But no, what I mean is that, facts, stays a fact, regardless, right? You can disagree with it, it won't change a thing, opinion, however, is very subjective, can I base my opinion on facts? That's what's good, if you base your opinions on facts, yeah, that's what we call, actually being objective, right? You look at the facts, you evaluate what's going on around you, and then you form an opinion, yeah, critical thinking, that's what they call it, and that's what's important, in a discussion, or in a debate, is critical thinking, yeah? You have to think outside the box, but Miss Duna, isn't debate in and of itself, like bias and subjective? Actually, yes. because you hold one position, and you fight for one position, right? Istilahnya, kamu nggak akan setuju sama mereka, kamu bakal setuju sama your own opinion, so that is subjective opinion on itself, tapi masih penting untuk kamu bawa fakta, to prove why you stand on where you stand, why do you agree, or why do you disagree, yeah? It's very important, okay? Any questions? Okay? No? No? Yeah. You know what I find interesting? is that, first of all, you guys, this class, is the most, is the class, is the most opinionated, has the most opinionated students, really, like, Aditya, Evan, obviously, and Natanya, and the others, I, like, compared to other class, yeah, you guys are the most critical, yeah, so that's why, teaching you guys, aku juga harus kayak, okay, it's time to turn my brain on, because these kids, ask me a lot of stuff, but yeah, that, but is it, is it bad? No, it's actually what's good, kenapa? I know, like, before I remember, I felt like, I had to go by the textbook, and everything is taught, oh, yang di buku, yang di buku, gak usah keluar dari buku, kan, padahal sebenernya penting, untuk keluar dari buku, huh? Yeah, exactly, so you need to think, outside of, what you've already learned, right, with the facts that you've already learned, you need to form, try to form an opinion, with what you've already know, like, if you know about, Big Bang Theory, try to think about it, do you think that, is really possible, for it to happen, or do you think, it really does happen, right, not just like, citing here and there, kayak kutip buku, ya, itu bisa dibacakan, buku bisa dibaca, your opinion though, perlu kamu komunikasikan, so how do you communicate, it well, that you, make other people think, with you, right, do you want to ask a question? No? Okay, I thought you wanted to ask, I thought you wanted to ask, there is a way, for me to do it, so, yeah, you want to go to, yes, for sure, still sad, it's always sad, but okay, you guys are a bit quiet today, are you guys sleepy, you guys are a bit quiet today, compared to usual, aku masih gak dulu-dulu, karena dia tuh ketawa-ketawa terus, anyways, yes, so, how I'm going to do it, is everyone gets a chance to speak, yeah, so, yeah, yeah, emang kamu pikir kamu bisa diem aja, Aditya? Betul ya? Gak bisa Aditya, kita mau tau opini mu, kamu setuju gak? Eh, wait, is he in your group? Okay, setuju-setuju aja, setuju-setuju aja, setuju-setuju aja, yang apa yang disagree? Gak, sebenernya gak juga sih, I think, yang aku belajar ya, there's never which side is easier, like it's always, well, sebenernya ya, kalau misalnya kamu bilang, oh setuju-setuju aja, itu malah susah untuk kamu support, karena kamu malah mikir loh, ya kenapa ya aku setuju? ya setuju-setuju aja, oh do you, wait, didn't you say you wanna be in a, like, ini, like work in a government, before? gak, gak ya, ha 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 ha, ha ha ha, so stupid, ha 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 ha, terus kamu mau, kamu mau, jadi kamu pencita-citamu apa Aditya? mau jadi apa? hah ha ha ha, so you like economy, right? yeah, you can be an economist, eh jadi economist itu behind the scenes. it's all statistics ya, kamu gak mau di interview? boleh bilang gak? Asal sama Kalau ditanya kenapa ekonominya begini Kamu harus menjawab ini ya Bukan setuju-setuju aja Asal gak lupa sama Miss Dina Asal gak lupa sama Miss Dina Siapa yang mengajakkan kamu Bagaimana membuat pendapatan Miss Dina Ya kan Ya kan Aku yayain aja deh Kalau kalian bilang enggak Oke Jadi ya Itu yang penting Tapi juga yang penting Untuk kamu mengambil sisi lain Kamu tahu apa yang saya cari lebih mudah Apabila kamu ingin menangani stand Atau untuk mencapai pendapatan Di tempat ya Coba berpikir seperti Jangan lupa Kalau aku menemukan topik Aku ingat banget Okay So this was a debate With like Ui And UGM Yeah That was really It's called Jessup If I don't mistaken Jessup Jessup It's really scary No Really Debate is scary That is scarier Yes Kamu bayangin kayak Kamu gemeteran ya Because I've experienced this before Kayak kemetraan nih Terus akhirnya pas debat itu Sambil twirling my hair gitu Terlalu nervous So ladies and gentlemen Kayak gini Yeah 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 Yes No but that's true Apalagi kalau kamu debat sama Ui UGM Udahlah 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 Guys Gak dapet mereka Eh beneran Gak dapet Huh Gyanapura So I had to join the regional level So the competition is called National University Debating Championship Banyak banget ekonomi, politik Psikologi Ekonomi sih Paling sering ekonomi Sama politik Tapi And philosophy No Philosophy paling banyak Kayak That's why If you Kenapa Miss Juna bisa Kenapa Miss Juna bisa ngomong banyak hal Ya karena I was trying to read And to learn everything So I even got one on 101 classes Like philosophy 101 Economics 101 Prinsip sosiologi itu apa Just to be able to form an argument Itu harus penting Itu penting So I remember like The regional level Me and my teammate And I credit my teammate also Because we did We had an awesome teamwork But we won For a regional level Juara 2 So we get to go to the national level Yang juara 1 Udayana 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 No no Ini yang regional level ya Regional level My university Juara 2 Me and my teammate And then Udayana And then we went to the national level Juara 1 UGM Yeah UGM UGM juara 3 UI juara 4 Oh juara 1 itu University yang Yang gak terlalu terkenal Really good They're very good I was like Holy Moly Good Yes I did I did And That's what I like Actually Karena kayak You know If you match with Udayana You get nervous Right Karena They have a club Me and my In my university You don't You don't do weekly practices So It's like practice Like 3 months before And intense Jadi kayak Kalau Udayana kan Ya itu makanan mereka Setiap minggu gitu Jadi It's Yeah That's why it's more nerve-wracking But I I remember Looking at UI And UGM Looking at How they debate Oh they bite Each other's heads off Like No mercy Isilanya Ladies and gentlemen Of the jury His argument Is so Illogical And irrelevant Then Then Ini Then Kan Kayak Pake Prime Minister No 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 But I I went against Ubaya I went against Ubaya And that's where I lost Karena Ubaya Memang bagus Ubaya But Did you know That their English Is actually very good And Their That's also Their weekly Food You know So I was like Oh okay I I like the experience And I don't regret it Okay It's so cool Being able to see UI and everything Actually Yeah It's only two Me and my teammate And We divided Inia We divided roles So I was The first speaker She's the second Karena I don't know They always say I'm good at Defining Building the bridge And Getting philosophical Getting philosophical Jadi di bilangnya kan pake Kalo war kan ada orang yang Shotgun Terus ada yang kaya Painful Katanya aku yang itu Yang bunuh itu painfully Tembak gak cukup Harus dipotong Brutal But that's That's how they describe me Really Karena When I When I When I go against Someone They go against My argument Aku bisa kasih seribu alasan Lagi kenapa mereka salah So That's Because that's the way to do it That's the way to do it Really And mereka kasih seribu alasan Kenapa aku salah So it's like I don't do it anymore It's been a while I did it once For a national university Depending championship It was The national level Was in Surabaya Actually At Universitas Erlangga I remember that 2019 Yeah And after that I didn't do it anymore Because I was tired Dude Your brain gets tired of it Really I was like Oh Nevermind No more No more But the Lessons are valuable Which is why I'm saying Peel Is important Guys Okay And explaining Your point Giving example Or evidence Is also very important Okay Any other questions For speaking That's all I wanted To discuss Nope Okay For those online If you have no questions Give me a thumbs up I think Hopefully None of y'all Are sleeping Okay Thank you Kathleen Yes I Thank you Alright Now let's go To the speaking activity Okay I don't think Obviously Yeah Oh yeah By the way Your quiz will be uploaded tonight Okay Your quiz for unit 5 Remember I said it Yeah In two weeks It will be uploaded tonight In your LMS So check And you guys have until next week Di bagian announcement Yeah Di bagian announcement Yeah Nah Okay So choosing friend Nih Milih-milih teman Biasanya kan dibilang Dibilangnya kan Salah gitu kan Good or bad Good or bad Good Okay Kenapa Ayo Oke Kalian mikirnya sejauh itu ya Aku sih mikirnya kayak Bukan kayak Okay Okay Why do you think it's good though Even though it doesn't mean Sarah Why do you think it's good If you're a spy You can't Right Okay Uh-huh Yeah You're not gonna be friends with everyone That's essentially what you're gonna say Yeah What you're saying Okay What about you? You say you agree Kenapa? Yeah It's very good Wow Aditya Nice Yes That's very good Okay Can you do that in English though During debate? Bisa Okay Okay So Good To choose Because you need to Be careful with who you choose To be friends with In terms of When your brain is still Developing Yes Okay Very good And I like your argument as well Good or bad Okay Mm-hmm Mm-hmm Okay Okay Yeah Yeah Okay Kathleen says good Because you need to pick a friend That suits you the most Why would you have Why would you have a friend That doesn't suit you? That will just make more problems in life Yeah So In my Yeah Okay So yes You think it depends Depending on what you're looking at What aspect are you looking at? What about you? Do you think picking a friend is good or bad? Okay Okay Yeah 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 Okay 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 What about you? Is it good or bad? Okay You guys all say that It's good Elias Good or bad? I actually agree with you guys I choose my friends And it's not Not because I'm picky As in I don't want to be friends with Only specific people No, I'm nice to everyone I think there's a big difference between choosing Who you let yourself close with And choosing who to Be good to That is different I think you shouldn't be picky in who you are Who you be good to I think you should be good to everyone But who you choose to let close in your life That's a whole different story Right? Yeah, alright I have this one question I regret putting it in But Guys Is war necessary? Is war necessary? I don't I don't Yeah, war, war Like war, war Like when a country attacks you Do you think it's necessary to attack back? Yeah Something like that Do you think it's necessary to Attack back when a country attacks you? Yeah? Yeah 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 Okay As a government You have the right to protect your own country But do you agree? Is it necessary? Attack back Like attack back War in and of itself is not necessary in my opinion Like you don't need to have war, right? But In terms like if someone attacks you Does it become necessary? No, but is it necessary in your opinion To fight back? I know This question for Yeah Is it necessary in terms of like When you are putting in corners? The last choice The last choice Yes Okay Yeah All right Eric says yes It's necessary for maintaining peace Hmm Hmm I do Okay I think I know Eric's way of thinking Okay So You know that Bebebe Right That Those are the organizations that they use To Maintain peace between Countries Right Their foremost job Is to make sure that War does not happen Right Tapi Here's the thing Um Datanya kapan Yeah You can send it to me by this week Yeah By this week Because next week Kalian kan udah So Maybe by this week Um Ah What did I want to say Okay, yeah The thing is People have been complaining that Does C1 do a good job? Like The problem is this They Will advise you Like what Evan said It's the last resort Right But if For example Contohnya ya Negaranya tetap mau perang nih Maka pasti tetap perang Pasti So it's not Is it really helpful then Or what No But untungnya Gara-gara BABB Sekarang kan It kept us from having World War 3 At least Right Right now Because Sekarang bukan War obviously Is the last resort Because it is not necessary Like if a country Attacks back Because a country Attacks them Yeah If a country Attacks you And you attack back I think that Is just Reactionary Although That is just A normal thing That a country Would react To protect their own So yeah Because what kind of Government would you be If you just allow Someone to attack you Without fighting For your country Right Like that doesn't make sense But is it necessary To begin with No No Karena You can go through it Through How do you call it Bisa Negotiation Contohnya Instead of war Let's discuss Our differences To keep us From doing it Right Tapi masalahnya That doesn't work Sometimes It doesn't work Yeah Alright Simpler topic How did you learn English? Through Watching Or reading? By reading Okay Okay Any of you guys Learn English Through watching? Okay Yeah Do you guys think That it's more effective That way Than just reading? Yeah I disagree When they say Best way to learn Is through reading I think watching Could be A good way To For For people To learn English Yes 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 itu benar-benar benar tidak hanya kamu belajar bahwa, tapi kamu juga belajar bagaimana mengatakan semuanya, seperti yang kamu belajar bagaimana mereka mengatakan berikutnya Well, yeah, but this is what will happen in debate later. Okay, wait, okay, wait. Let's settle this, okay? I want to pull her argument for a bit. What about subtitles? That's actually, yeah. Okay, I should agree with you both that it's the same thing as reading. Yes, because you read subtitles. You don't watch subtitles. You read it, right? But I do agree with you guys. Okay, yes. Okay, what about I make this argument? I'm going to learn from this, yeah. I'm going to put their argument with your argument together. Watching is more effective. You do both. You listen. You put on subtitle to read. Okay, why is it logic? Okay. Okay. Karena mereka juga memahami apa yang diperlukan apa yang diperlukan. Tapi di bahasa Inggris, kenapa kalian ingin mendengar? Saya tidak tahu ini untuk menurut saya, tapi benar-benar sebagai manusia, saya pikir ini berdasarkan kemungkinan yang diperlukan yang diperlukan kemungkinan yang diperlukan. Okay, okay, before I go to you, I, if I would ask, I understand his point, yes. And I will make your point to them. Because I like when you said, now the question is not about which one is more effective, reading or watching. You don't have an option where you kind of like could merge them together. but they could answer you. It's not out of context, because it's still watching. But in terms like you're just putting on subtitles. So what I'm saying that if you want to use that argument, better to add something more in order to make them stop and just like, okay, think. But yes, I do understand what you're saying though. Conteks itu perlu diperhatikan. Mana yang lebih efektif, ya kan? Antara kamu nonton atau kamu baca. Ya, you could say, kalau mereka bilang, reading itu efektif. Like, my argument. Yeah, watching is more effective because you read and watch at the same time. Then you could say this even more. Biar lebih kena gitu kan. Ya kan berarti, that's not watching in and of itself dong. That's watching and reading. Pertanyaan yang mana lebih efektif? Nonton atau membaca. Ya kan? Sedangkan kamu bilang bahwa reading, subtitles itu bukan ditonton. Itu dibaca. Jadi kan mana dong yang lebih efektif, ya kan? Itu. I understand his argument because he's saying that you would not, unless... Hah, ini makanya konteks penting ya. Which one are you guys talking about? You're talking about to a first language speaker who watches English without subtitles, no problem. Like me. I don't use subtitles. I'm fine without. Tapi, for... Okay. But, alright. What's your argument? Yeah. Yeah, yeah. Like, it's Shakespearean thing. Yeah. Yeah, Shakespearean thing, yeah. It's very confusing. Okay, yeah. So, I get it. And sometimes accents makes you kind of hard to detect what word they're using. So, you use subtitles in order to do that. Right? Yeah. Why do you watch a complicated film? Guys, this is what I call a discussion. Okay? Okay. Okay. Yeah. 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 Skimming and scanning. Okay. Alright. Yes. Yes. Hmm. Depends memang. Depends. Okay. This is why I say... Okay. I have so many things to comment. Okay. First of all, it is very subjective. So, if you want to make it, you need to build on a personal objective ground. Makanya biar arguments kayak gini itu tidak terjadi. Ya, gimana kalau misalnya itu subjective? Gimana kalau misalnya gini-gini? Jadi, harus ada setting-nya. What I did before, I had to set my stance. Kayak set dulu ini mau di mana. Misalnya ngomong politik. Aku ngomong politik di mana? Kalau misalnya this house, for example, topiknya itu harus allow feminism. Ya, aku mau allow-nya di mana? Di Indonesia atau di Amerika? Yang mana lebih efektif aku taruh. Itu jadi dasar. Makanya kayak tadi. Kalau pakai kayak subtitles and stuff. You guys should put a really good context. For those who can't speak English. What are we talking about? Are we talking about learning English as in people who already know English? Or learning English as those who don't know English. Kan kalau misalnya don't know English kan berarti English is not their first language. Right? Makanya mereka belajar untuk berbahasa Inggris. Right? So, you could set. Ini kita ngomongin pada orang yang Indonesian learning English. Or other countries that learning English. Not US. Not anything. Kalau kalian pakai itu. Kalian pakai subtitles. Itu menguatkan argumen kalian. Do you understand what I'm saying? It's like, it's a wordplay. Makanya, kalau Evan bilang kayak, Okay, you don't need subtitles. That's for those who already are an expert in English. They don't need subtitles. But for those who are not expert in English. They would need subtitles. Because they might not necessarily are used to accents. Ya kan? Orang dari beberapa negara aja kadang-kadang still need to get used to accents. That's why subtitles are still very important. Gitu contohnya. So, set. Where is your context in your argument? Karena my question is very broad. It's your job to specify it. In terms of your argument. What I'm talking about is in this context. What I'm talking about is in this context. Gitu. Biar it suits yourself. From debating about settings. Debating about this. Debating about that. Gitu. Itu penting. You wanted to say? You raise your hand. So. Yeah. So it works. I think it works if you. Do you. Do you. Do you. Do you. Because you have to. Yeah. Yeah. Mmhmm. Yes. And when you said about. Your brain being active. I do agree. Because. You. That's why it's more active. Because then you need to imagine. Books. With no visuals. It pushes your brain to visualize what you are reading. Watching. The visualization is already there. Your brain. Does less work. Than when you read. Because when you read. You need to imagine the setting. You need to imagine. That's why. When. Especially when you read literature. They use. Literary. Devices. Or they use. Um. Other things to describe settings. Taste. Sound. And then that. Helps you. Your brain. To pick up the cue. And start. Bringing out. Imaginations. Of how the setting might be like. That's why for example. You could imagine. A character. Even though. You don't see a picture. But you already imagine. What her face would be like. What her hair would be like. Right. Karena. Udah dikasih tau di bukunya. Itu. Appearance-nya. Ini kayak gini. So. Time works. Elaborate. Yes. Mm-hmm. So. Your brain elaborates it. Into an imagination. To visualize what you are reading. So. I agree. When Evan says reading. Actually. What makes your brain works. Ten times. In comparison to when you watch. Which the visual is already there. So. There's nothing to imagine. Nothing. Absolutely nothing. Kau mau imagine what will happen. Palingan. Nanti dikasih tau juga. Kau what will happen. So. What's the point. Right. Palingan. When you watch though. You can't. Does your brain still work. Of course. It makes you critical. You can still be critical. Of what you watch. But when you're. Read. It's both. You visualize. And you become critical. About what you're reading. Oh. Yes. It's more emotion. Yeah. Yeah. I'll be reading. Yes. Wow. Huh. I would say. Yeah. Because when you read. You kind of get. What the author. Is trying to communicate. In comparison. When you watch. They already said. What you want. So. It too. Yeah. Yeah. But. In terms of. More effective. Kalian juga harus pikir. Are more people. Watchers. Or readers. A lot more people. Are watchers. Apakah itu. Reading menjadi efektif. Gak juga kan. Yeah. Makanya. Jadi. You guys also have to think about. I have one more minute. You guys. You guys have to think about. If. More people are watchers. Does that make reading effective? Menurut aku tidak. Justru it makes watching. More effective. In learning. In comparison to reading. If. More people are. Are watchers. Instead of readers. More people are readers. That makes watching. Less effective. Karena. Kebanyakan orang. Malah lebih pilih. Baca. Bandingkan nonton. Atau sebaliknya. Kalian juga harus tahu. Emang. Population sekarang. Kalian. Emang kalian udah lihat. Orang lebih suka. Baca. Bandingkan. Nonton. Ya. Berapa persen coba. I mean. A lot of people. Who would rather watch. Than read. So that. Puts me into question. Is reading really. In effective way. Now that's called. Being critical. Ya. It's a way. That you guys. To think about. What makes something. Effective. Coba. If it successfully. Reaches your target. Right. Ito. Ya. It's already time. It's already time. It's something to think about. See. It's something to think about. You both have your points. Ya. Can you guys do this. Next week. This is a warm up though. Ya. Ya. Okay. It's. Okay. It's already time. Thank you so much for today. I hope you guys. Get an idea. Of what you guys. Should be doing. Next week. Thank you so much. I'll. I'll see you guys next week. Don't forget to check the LMS. Like an announcement. About your quiz. Okay. Yes. Bye. Thank you for sticking until the end. Yeah. 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 Okay. Bye. Bye everyone. See ya. Okay. Kase. Eileen. Alright. Bye. 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 Beatrice, belum siap semua di rumah ya. Elias. Miss, aku hadir Miss. Oke. Davinia. Gaudia. Aditya. Erik. Evan. Fiona. Grace. Hadir Miss. Yuda. Leora. Hadir Miss. Kathleen. Hadir Miss. Devine. Hadir Miss. Irana. Mark Henrik. Monica. Hadir Miss. Angelica. Yes, saya. Hadir Miss. Oke. Ini yang lain ada akunnya tapi mungkin belum masuk nanti. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Miss sempat jelasin sedikit tentang perkembangan nasionalisme, tapi Miss selesaikan dulu untuk kebijakan di masa penjajahan Jepang. Kita selesai dulu baru masuk ke lanjutan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Di kawasan Asia maupun secara keseluruhan. Jadi kita lihat Jepang ini sangat menginginkan bahan baku untuk kepentingan industrinya dan juga untuk kepentingan ekonominya. Jadi Indonesia ini merupakan daerah pemasaran industri yang lebih strategis menurut Jepang saat itu. Jadi untuk menghadapi persaingan ini memang banyak tentara bangsa-bangsa barat juga ingin mencari bahan-bahan baku yang seperti kita sudah pelajari. Jadi tujuan kedatangan bangsa-bangsa Eropak Indonesia pun salah satunya adalah ingin mencari bahan baku. Jadi untuk menyamakan jalur pelayaran pun sama. Jepang juga ingin menggalang kekuatan pasukannya di Indonesia tujuannya hanya untuk kepentingan ekonomi dan industrinya. Jadi dia datang di Indonesia pada 11 Januari 1942. Itu pertama kali dia menguasai wilayah Kalimantan. Jadi dia datang melalui jalur Kalimantan dulu. Jadi saat itu memang untuk kilang minyak yang terbesar di Kalimantan dia sudah tahu strategi dan posisi kekayaan minyak. Saat itu dia lebih cenderung masuk melalui Pulau Kalimantan supaya menguasai dulu wilayah Kalimantan baru dia bergerak ke wilayah lain. Karena kita lihat bahwa saat itu Belanda lebih kuat di daerah Jawa. Jadi dia mengambil dari Kalimantan kemudian Sumatera baru dia masuk ke Jawa. Jadi Jepang ini berhasil menguasai Palembang pada tahun 1942. Nah setelah menguasai Palembang kemudian Jepang menyerang Pulau Jawa. Jadi dari Kalimantan Sumatera baru ke Jawa. Jadi dia tahu bahwa Jawa ini merupakan pusat pemerintahan Belanda. Jadi sebagai pusat perkembangan di Pulau Jawa dia berhasil melakukan serangan. Kemudian berhasil untuk menguasai Jawa pada tahun pada 1 Maret 1942. Jadi setelah melakukan berbagai pertempuran Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang saat itu. Tanggal 8 Maret 1942 itu dinyatakan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan perjanjian yang kita kenal dengan Kalijati. Karena itu memang dilakukan di Kalijati. Jadi surat perjanjian serat lima kedua belah pihak ini ditandai dengan penanda tanganan, panglima angkatan perang Belanda dan juga pimpinan pasukan Jepang saat itu. Jadi ada memang kebijakan-kebijakan militer diterapkan. Jadi kita lihat bahwa setelah dia menguasai Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan dia berperang dengan Belanda dan akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat, dia mulai menetapkan kebijakan-kebijakannya. Jadi kita lihat saat itu memang pendudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian tiga wilayah daerah, tiga bagian pemerintahan militernya. Jadi kita lihat ada pemerintahan Angkatan Darat, itu untuk Sumatera, kemudian di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, kemudian di daerah yang kedua ada daerah Jawa dan Madura, dan bagian ketiga adalah daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Makassar. Ini adalah pembagian tiga wilayah militer yang dilakukan oleh Jepang, ini tujuannya untuk memperkuat armada pertahanannya dia. Jadi Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdiri di kaki sendiri dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Jadi berdikari ini berarti berdiri sendiri, maksudnya bahwa pemerintah pusat tidak hanya berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasukan di daerah, tetapi mereka ingin supaya pasukan di daerah pun berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi pemerintahan militer ini di Indonesia memang mereka terapkan sistem ini supaya apa? Supaya lebih leluasa mereka dalam menerapkan sistem penjajahannya. Jadi kalau kita lihat bahwa taktik atau cara-cara yang digunakan oleh Jepang ini kelihatannya manis, enak, tetapi dalam pelaksanaan dia memakai tenaga manusia ini lebih kejam daripada pada zaman penjajahan Belanda. Nanti kita lihat ada janji-janji yang dia berikan, dia mulai mendirikan organisasi-organisasi, mulai melakukan janji-janji manisnya kepada bangsa Indonesia saat ini, dia berjanji bahwa dia akan melakukan atau memberikan kebebasan kepada rakyat untuk beribadah. Kemudian dia juga menjanjikan, kalian boleh mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Dia memberikan iming-iming yang kelihatan membuat rakyat itu kok ini dia lebih baik, dia tidak terlalu banyak melarang ini itu, tetapi dia memberi kebebasan. Kemudian dia izinkan untuk rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia diizinkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Jadi diizinkan semua dari awal itu dia memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Ternyata di balik itu dia mempunyai tujuan yang lain. Jadi setelah rakyat merasa nyaman dengan dia saat merasa nyaman dengan Jepang saat dia mengeluarkan, mengizinkan kebebasan-kebebasan seperti yang dia sudah izinkan ini, ternyata di balik itu kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang itu hanya janji belaka. Karena apa? Dalam pelaksanaannya Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jadi kita lihat bahwa Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia itu dengan program yang paling mendesak buat Jepang. Jadi dia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia itu untuk tujuan perang daripada Jepang ini sendiri. Kita lihat bahwa salah satu gerakan yang dia bangun saat itu adalah dengan semboyan 3A. Memang dia berusaha untuk menarik simpati dengan memberi janji-janji yang seperti Miss sebutkan tadi, bahwa diizinkan melakukan ibadah secara bebas. Kemudian mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, silakan. Kemudian gunakan bahasa Indonesia sehari-hari boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lagu kebangsaan Jepang sama-sama, tidak apa-apa. Jadi kemudahan-kemudahan itu rakyat senang saat itu. Ternyata setelah dia mendirikan dengan semboyan 3A ini, ada hal-hal yang masyarakat Indonesia merasa bahwa justru lebih, yang mereka lakukan justru lebih kejam daripada pada zaman penjajahan Jepang. Nah sebelum Miss jelasin, ada yang, coba kalian sebutkan ya, untuk menarik simpati rakyat Indonesia ini kan Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Apa sih arti dari semboyan 3A ini dan kapan berdirinya, kapan terbentuk semboyan 3A ini? Coba kalian cari jawabannya. Kapan dibentuk ini gerakan, satu semboyan 3A ini? Iya. Ya, jadi yang di rumah ada anak-anak yang mau jawab, silakan. Beri jawabannya di kolom chat. Ya, Miss tunggu jawaban anak-anak yang di rumah ya. Beri jawabannya diabolikan idea yang masih dikembang mereka. Saya terimakasih dari kita kembang untuk kemampuan. Saya yang di rumah, jawabannya apa? Apa arti gerakan 3A? Dan kapan dibentuk? Kathleen, jawabannya apa? Leora? Ada yang tahu jawabannya? Yes, saya. Ya, Yudha, jawaban Yudha sudah betul. Yes, saya. Adelin, sudah. Ada jawaban yang lain? Ya, jadi jawaban anak-anak sudah betul. Jadi tiga itu adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Kalau mungkin di buku paket kalian itu ada pakai istilah Nippon. Nippon itu adalah sebutan nama lain daripada Jepang. Jadi mereka kalau orang tua, nenek-nenek kita, kakek nenek kita, kalau mereka sebut orang Jepang itu orang Nippon. Karena memang saat itu lebih terkenal orang Jepang itu dengan sebutan Nippon. Jadi kita lihat bahwa kemudahan-kemudahan awal kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia dengan memberikan mereka kebebasan untuk melakukan ibadah, kemudian mereka boleh mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Bendera Jepang, apa namanya? Ada yang tahu bendera Jepang? Disuruh, diizinkan bendera Indonesia merah putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Kalau Indonesia kan merah putih, kalau bendera Jepang? Hinomaru ya, nama-nama bendera Jepang itu Hinomaru. Dan diizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Kalau lagu kebangsaan Jepang? Kimigayo. Jadi lagu kebangsaan Jepang itu Kimigayo, bendera-nya namanya Hinomaru. Itu diizinkan bersama-sama saat itu. Jadi beri kemudahan-kemudahan bagi Indonesia. Ternyata memang kemudahan itu ditawarkan hanya bersifat sementara. Jadi dibilang janjinya manis tetapi pelaksanaannya pahit. Karena memang yang dirasakan rakyat saat itu lebih parah daripada yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Jadi kita lihat dalam perkembangan propaganda Jepang ini memang kemudian ditawarkan Jepang hanya sudah diberikan hanya sementara. Jadi ini memang mereka sudah berhasil memperoleh simpati rakyat saat itu. Jadi Jepang mulai melancarkan tujuannya di Indonesia. Saat itu memang Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua setelah dia membom Pearl Harbor di Amerika Serikat. Dia sudah berhasil menguasai Amerika saat itu dan dia ingin menguasai juga wilayah Asia Tenggara. Jadi dengan tujuannya ingin menguasai daerah Asia Tenggara itu dia mencari wilayah-wilayah yang memang mendatangkan keuntungan buat dia. Salah satunya Indonesia karena dia tahu bahan baku yang dimiliki Indonesia itu sangat berguna untuk kemajuan perang saat perangan perang dunia menghadap perang dunia. Jadi dia membutuhkan sumber daya alam, sumber daya manusianya untuk kepentingan perang. Jadi kita lihat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang juga dilakukan untuk memenuhi tujuan daripada Jepang sendiri. Salah satunya dia membentuk gerakan atau dengan semboyan 3A ini. Jadi dia membentuk pemerintahan militer dan juga pemerintahan sipil. Ini dia berupaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi upaya ini dilakukan dengan membentuk organisasi sosial. Jadi salah satunya tadi gerakan 3A tadi. Untuk menarik simpati Jepang ini memang Jepang juga mengangkat pemimpin untuk memimpin organisasi yang diangkat pun. Dia tahu bahwa orang ini bisa berpengaruh. Jadi kayak di gerakan 3A ini kan dia mengangkat pemimpinnya dari golongan peribumi sendiri, yaitu Mr. Samsudin. Dia mengangkat Mr. Samsudin karena awalnya dia melihat bahwa Samsudin ini bisa bekerja sama dan bisa memihak kepada pihak Jepang. Jadi kita lihat bahwa awalnya dia melihat begitu, tapi Samsudin ini juga punya hubungan erat dengan toko-toko lain. Mereka sementara mempersiapkan suatu kemerdekaan buat Indonesia. Jadi saat diberi kesempatan seperti itu, dia mulai mencari cara bagaimana untuk bisa program-programnya Jepang ini bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan untuk kepentingan Indonesia. Dan ternyata kebaca oleh Jepang akhirnya tidak terlalu lama gerakan 3A ini langsung dibubarkan. Karena menurut Jepang kurang efektif dalam melakukan kegiatannya untuk mendukung Jepang. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia memang saat itu berpengaruh. Jadi kita lihat bahwa karena gerakan 3A ini tidak memberi dampak yang baik buat mereka, makanya gerakan 3A ini dibubarkan. Kemudian dibentuk lagi namanya pelita. Jadi putra, organisasi yang baru dibentuk untuk menggantikan gerakan 3A adalah putra. Putra. Putra itu pusat tenaga rakyat. Jadi mereka membentuk organisasi yang lain untuk menggantikan gerakan 3A ini. Ini mereka merasa bahwa kalau gerakan ini bisa mendukung mereka di dalam peperangan. Mereka mulai mengangkat pemimpin yang saat itu sebagai tokoh yang berpengaruh, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan juga Ki Hajar Dewantara. Dan lagi satu adalah Ki Haiki Haji Mas Mansur. Empat orang ini dijuluki dengan empat serangkai saat itu. Jadi mereka empat ini yang lebih berpengaruh ke kalangan muda saat itu. Akhirnya dipilihlah empat orang ini untuk memimpin organisasi yang baru dibentuk namanya putra itu untuk menggantikan gerakan 3A. Jadi kesempatan, kesempatan baik buat tokoh-tokoh Indonesia ini bahwa saat diberi kesempatan ini, kan mereka merangkul tujuan Jepang, kan keempat orang ini yang mempunyai pengaruh untuk bisa merangkul masa. Ternyata keempat orang ini punya tujuan juga merangkul masa untuk memberikan suatu pemahaman bahwa kita harus merdeka. Jadi ditanamkan, mereka merencanakan hal-hal untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah ini tercium oleh Jepang. Akhirnya itu pun tidak berlangsung lama langsung dibubarkan. Karena menurut Jepang tidak ada manfaatnya buat mereka. Jadi keempat tokoh ini ternyata di balik itu mereka menyusun strategi untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dibubarkan. Kemudian Jepang sudah mulai mengatur strategi. Mereka mulai membentuk lagi organisasi yang baru. Jadi organisasi yang baru yang dibentuk adalah namanya Jawa Hokokai. Jadi ini mereka ambil alih sendiri, mereka yang memimpin organisasi ini. Jadi mereka memberi nama Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Jawa. Nah ini dipimpin oleh Kumahiki Harada. Jadi dia adalah Panglima Jepang saat itu dia memimpin langsung. Dan kita lihat bahwa saat di Jawa Hokokai ini, jadi Jepang merasa bahwa mereka perlu melakukan suatu gerakan baru di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya untuk meraih kemenangan dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Jadi mereka mulai melakukan strategi dengan cara merangkul tokoh-tokoh Islam. Jadi mereka merangkul tokoh-tokoh Islam karena di Indonesia saat itu yang berpengaruh adalah tokoh-tokoh Muslim. Mereka memiliki masa yang bisa dipengaruhi dan untuk diajak, untuk dilatih menjadi tentara saat itu. Jadi mereka melalui tokoh-tokoh Islam ini berhasil, mereka sudah mulai membentuk, melatih para tokoh ini untuk dijadikan tenaga-tenaga yang bisa berperang di medan perang. Jadi tujuan mereka satu untuk orang-orang yang dididik sebagai tenaga militer ini langsung diterjunkan ke medan perang. Sebagian dijadikan sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi para penjajah Belanda saat itu. Jadi kita lihat bahwa taktik-taktik atau cara-cara yang dilakukan oleh Jepang, hanya sebentar tetapi sangat menyisarakan rakyat. Berapa lama Jepang menguasai Indonesia? Dua setengah tahun. Jepang datang tahun 1942, kemudian selesainya 1945. Kalau dilihat dari tanggalnya, datang tanggal 8 Maret 1942, dia menyerah kepada sekutu 15 Agustus 1945. Iya, jadi kurang lebih tiga setengah tahun. Kalau dilihat dari bulan kedatangan mereka dan berakhirnya mereka menyerah kepada sekutu, itu kurang lebih tiga setengah tahun. Jadi kedatangan mereka saat itu memang setelah mereka berhasil membom armada angkatan laut Amerika. Kita lihat bahwa Jepang ini, mereka punya sistem, kalau Belanda kan kerja paksa namanya Rodi. Kalau Jepang punya namanya apa? Romusa. Jadi kalau Jepang terkenal dengan Romusa, kerja paksanya, kalau Belanda punya adalah Rodi. Jadi kerja paksa tanpa memberi upah dan juga kondisi masyarakat, macam pemberian makanan kurang bergisi, terus bekerja tanpa tahu waktu, jadi batas waktu tidak tentu, jadi dipaksa kerja. Dan rakyat memang sengsara, lebih sengsara daripada pada zaman penjajahan Belanda. Jadi kita lihat bahwa organisasi ataupun kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang lebih parah ketimbang yang pada zaman penjajahan Belanda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi untuk kerja-kerja paksa ini, kita lihat. Terima kasih. Jadi selain gerakan 3A, gerakan pengerahan Romusa, istilahnya pengerahan Romusa, nah ini kita lihat berikut adalah eksploitasi kekayaan alam. Jadi eksploitasi kekayaan alam sama juga dengan bangsa Belanda. Jadi tujuan Jepang datang ke Indonesia, mereka memang mencari sumber daya alam yang berguna terutama untuk kepentingan perang. Jadi mereka lebih mengutamakan tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti tanaman jarak. Nah, tanaman jarak ini kan digunakan untuk pelumas mesin-mesin atau peralatan-peralatan perang. Jadi saat itu tanaman yang paling banyak yang dibutuhkan oleh bangsa Jepang adalah tanaman jarak. Kalau bangsa-bangsa Barat atau Belanda kan mereka menginginkan rempah-rempah. Sedangkan kalau Jepang kan lebih mengutamakan tanaman jarak karena digunakan untuk minyak pelumas kendaraan militer. Jadi selain itu Jepang juga mewajibkan para petani untuk menyetor 80% dari hasil panennya. Jadi hasil panennya kebijakan ini memang mengakibatkan sebagian besar rakyat juga mengalami bencana kelaparan. Karena 80% dari hasil panen diambil oleh pihak Jepang. Kalau di Belanda memang 60% tetapi masih mereka memberikan, membeli harga panen dari rakyat. Masih dengan harga dibawa. Tetapi rakyat masih memiliki keuntungan daripada hasil panen itu. Jadi ada hasilnya. Jadi rakyat bisa pakai untuk kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau pada zaman penjajahan Jepang, 80% hasil rakyat diambil oleh mereka untuk kepentingannya. Kita lihat bahwa dari segi itu pun rakyat sudah sangat sengsara, sangat menderita kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia. Walaupun hanya 3,5 tahun dibandingkan dengan Belanda 350 tahun, kehidupan atau kondisi masyarakat lebih menderita daripada pada masa penjajahan Belanda. Nah, untuk masa penjajahan Jepang ada pertanyaan. Anak-anak yang di rumah untuk masa penjajahan Jepang ini ada pertanyaan. Mark Hendrik, mungkin ada pertanyaan untuk materi ini? Eric Valentino? Tidak ada pertanyaan, Nis. Tidak ada pertanyaan, Mark Hendrik. Oke. Yang lain? Tidak ada? Kalau Anda ada, coba sebutkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang kepada Indonesia untuk mereka bisa mengambil hati masyarakat Indonesia. itu apa saja yang ditawarkan tadi, yang Mi sudah jelasin? Ya, ada beberapa poin tadi. Sudah satu dari Aditya. Yang lain? Yang di rumah, anak-anak yang di rumah. Oke. Menurut Erik, diizinkan untuk merdeka. Kurang tepat, Erik. Coba yang lain. Tadi Mi sebutkan ada sekitar empat ya. Kemudahan yang dijanjikan oleh Jepang kepada Indonesia. Mereka untuk menarik simpati rakyat. Mereka mulai memberikan kemudahan-kemudahan, janji-janji. Mereka menjanjikan kemudahan bagi Indonesia. Sudah disebutkan dari sini ada dua yang lain. Mereka mulai memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Kemudian diizinkan mengibarkan bendera Indonesia. Merah putih di samping bendera Jepang. Kemudian berikut adalah diizinkan menggunakan bahasa Indonesia. Dan lagi satu. Ada empat poin ya. Edukasi. Boleh masuklah. Yang lain selain Erik? Yes saya mungkin? Ada janji atau kemudahan-kemudahan yang dijanjikan oleh Jepang kepada Indonesia. Saat mereka melancarkan gerakan 3A. Kathleen? Karena tadi gerakan 3A itu kan artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Nah itu adalah gerakan yang diberikan atau gerakan yang dibangun oleh Jepang. Nah di dalam gerakan ini ada kemudahan-kemudahan yang dijanjikan. Tadi sudah disebutkan, diizinkan untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan lagu kebangsaan Jepang atau Kimi Gayo. Kemudian diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Yang diizinkan menggunakan bahasa Indonesia. Masih lagi satu poin ini harus disebutkan. Supaya kalian bisa tahu bahwa ada beberapa poin di dalam janji Jepang kepada Indonesia. Menyanyikan lagu, meyakinkan Indonesia bahwa Jepang adalah saudara tua. Ini adalah janji-janji yang di luar janji di dalam semboyan 3A. Jadi di semboyan 3A itu ada empat janji penting yang diberikan. Memang ada janji juga untuk memberikan kemerdekaan, tetapi janji yang ada di dalam gerakan 3A ini. Ada empat janji penting, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Jepang. Karena Indonesia kan sebagian memiliki, sebagian adalah menganut agama Islam. Jadi diizinkan apa? Ya, diberi kebebasan untuk beribadah. Itu adalah empat janji, empat poin penting dalam janji di gerakan 3A. Karena saat itu, dengan cara itu mereka bisa mengambil hati rakyat. Karena mereka tahu bahwa pada zaman penjajahan Belanda, keempat poin ini agak susah untuk diberikan. Itu untuk melakukan kebebasan ibadah juga agak sulit. Kemudian tidak diizinkan mengibarkan bendera merah putih. Tidak diizinkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan lagu bahasa Indonesia pun sulit diizinkan saat itu. Jadi saat Jepang masuk, ini adalah janji atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Jepang untuk masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia merasa bahwa, oh ini kita diberi kebebasan tidak terlalu terikat, tidak terlalu terkekang seperti pada masa penjajahan Belanda. Sehingga mereka melihat bahwa ini sepertinya ada angin segar buat kita. Jadi mereka mulai, rakyat sudah mulai memberi dukungan, menerima kedatangan Jepang dengan senang hati. Karena ada kemudahan-kemudahan yang dijanjikan. Nah selain itu, seperti yang Kathleen jawab bahwa diizinkan untuk memberikan kemerdekaan. Itu adalah suatu janji bahwa Jepang janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kalau membantu dalam peperangan, kalau mereka menang dalam peperangan, mereka akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Jadi rakyat Indonesia khususnya kaum pemuda saat itu, mereka tidak mau kemerdekaan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi mereka ingin kemerdekaan itu harus diraih melalui peperangan atau pengorbanan merebut kemerdekaan. Supaya pesannya jangan sampai kemerdekaan itu merupakan hadiah, tetapi suatu pengorban atau suatu perjuangan. Sehingga di saat situasi Jepang dibom oleh sekutu, Nah di situ tokoh-tokoh Indonesia sudah mulai mengambil kesempatan merunding dengan semua tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya dengan para pemuda saat itu, supaya secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian Jepang. Jadi ada yang menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian Jepang, tetapi kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian pada saat-saat seperti itu banyak organisasi yang dibentuk oleh Jepang, ada juga pembentukan organisasi semi-militer, itu juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat itu. Jadi Jepang menyadari bahwa betapa pentingnya mengerakkan rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam peperangan, mendam, menghadapi sekutu saat itu. Jadi Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer. Seperti sudah tadi Miss sempat singgung bahwa mereka masuk melalui organisasi-organisasi Islam, tetapi mereka mulai membentuk organisasi sendiri seperti Seinendan, kemudian ada Fujinkai, ada Keibondan, Heiho. Ini adalah organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang sendiri. Kemudian ada Pembela Tanah Air atau kita kenal dengan PETA. Pembela Tanah Air ini adalah organisasi barisan pemuda yang dibentuk oleh Jepang untuk menghadapi sekutu. Jadi banyak organisasi, kalau kita baca di pembentukan organisasi, organisasi sosial dan organisasi semi-militer, itu sebenarnya banyak organisasi yang dibangun oleh, yang didirikan oleh bangsa Jepang. Jadi tujuannya bahwa untuk memberi bekal kepada tenaga-tenaga ini untuk membantu mereka, mempersiapkan mereka dalam mempertahankan serangan daripada sekutu. Jadi dalam kenyataannya bahwa tujuan ini memang hanya menarik minat rakyat Indonesia. Maksudnya sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Tapi mereka dengan cara yang lain, mereka menjelaskan kepada masyarakat atau rakyat saat itu bahwa ini untuk bekal kalian dalam menghadapi serangan atau mempertahankan bangsa kalian. Tapi tujuannya bahwa setelah mereka bisa, mereka dilatih, mereka dikerahkan, untuk melawan sekutu. Jadi Fujinkai ini kan merupakan perhimpunan kaum wanita. Jadi bukan saja kaum prianya yang dibentuk, tapi ada organisasi perempuan yang memang khusus dibentuk untuk membantu. Jadi ada namanya Fujinkai. Fujinkai ini adalah organisasi perempuan, kaum wanita. Jadi anak-anak atau perempuan usia di atas 15 tahun itu harus terikat dalam latihan semi-militer. Jadi ada patokannya, ada standarnya. Jadi perempuannya sudah 15 tahun itu akan dilatih. Kalian sudah umur 15 tahun? Belum. Jadi sekitar anak SMA, itu sudah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan semi-militer. Jadi K-Bondan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki. Kalau Fujinkai itu untuk perempuan. Kalau yang K-Bondan ini, itu laki-laki harus berumur 20 tahun sampai 25 tahun. 20 tahun sampai 25 tahun ini yang dibentuk atau dihimpun dalam organisasi namanya K-Bondan. Nah itu adalah laki-laki yang berumur 20 sampai 25 tahun itu wajib ikut, wajib militer. Jadi semi-militer. Kemudian ada Heiho. Heiho ini merupakan organisasi prajurit pembantu. Jadi dia dididik, dibentuk, dilatih untuk membantu tentara Jepang. Jadi karena saat itu memang Jepang mengalami kekalahan di beberapa tempat. Jadi dia membentuk memang selain semi-militer, ada yang memang sungguh-sungguh dibentuk untuk menjadi militer sebagai pembantu para tentara Jepang menghadapi perlawanan dari bangsa lain. Jadi itu adalah dibentuk organisasi namanya PETA tadi. Jadi pasukan yang bersenjata dilatih seperti prajurit tentara yang memang siap untuk bertempur. Jadi mereka di organisasi itu dilatih dibentuk secara militer. Jadi itu adalah tentang Jepang. Jepang ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar berita tentang perlakuan Jepang terhadap kaum wanita saat penjajahan Jepang juga beda. Jadi sangat mereka memperlakukan kaum wanita, sangat kejam. Jadi masih anak-anak umur di bawah belasan tahun sudah diperlakukan tidak wajar. Maksudnya mereka belum umur sudah dijadikan istri untuk melayani para prajurit Jepang. Jadi sangat kejam perlakuan Jepang terhadap kaum wanita saat itu. Sehingga ada yang dibawa ke Jepang ya, cewek-cewek atau para wanita yang umur-umur belasan tahun dibawa ke Jepang. Jadi sampai saat ini pun mereka masih keluarga dari para perempuan atau para wanita yang dibawa ke Jepang. Itu mereka sementara menuntut pemerintah Jepang untuk semacam ada tuntutan dari pihak keluarga untuk bisa memulihkan nama baik ataupun memberikan seperti apa istilahnya semacam ada warisan atau apa untuk keluarga mereka. Karena mereka sudah dibawa ke Jepang, diperlakukan, dijadikan istri ataupun dijadikan wanita pekerja yang tidak wajar. Jadi itu adalah tuntutan-tuntutan dari rakyat yang saat ini mereka sementara menuntut pemerintah untuk melakukan suatu pembicaraan dengan pemerintah Jepang untuk bisa memulihkan nama baik ataupun memulihkan kondisi keluarga yang mereka bawa. Jadi itu sampai saat ini pun masih ada tuntutan-tuntutan dari pihak keluarga karena perlakuan tentara Jepang terhadap kaum wanita saat itu. Walaupun sebentar mereka menjajah Indonesia tetapi sangat kejam perlakuan mereka terhadap rakyat Indonesia. Itu adalah keberadaan Jepang ada di Indonesia. Kalau di buku paket kalian ada di halaman 248, bisa nanti baca-baca. 247, 247, nanti bisa baca-baca untuk menambah pengetahuannya. Nanti mis masuk ke ininya kirim ke LMS untuk materinya. Anak-anak yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Untuk materi ini. Sudah jelas semua? Halo. Oke, ya. Oke, ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, PR-nya ya. Karena batas terakhir adalah tanggal. Tanggal berapa mis kasih kemarin itu ya? 23 ya. 23 kan dua minggu. Nah, jadi jangan lupa kerjakan karena mis akan ambil untuk nilai ke I4-nya ya. Oke. Oke, baik. Selamat siang. Anak-anak semuanya yang mengikuti pembelajaran secara online boleh on-kan kamera kalian. Yang di sini juga tolong dipasang muka seriusnya ya. Nah, silakan Bapak Yesaya. Yuda, mis saya izin of camp. Enggak boleh, Yud. Alasannya apa dulu? Yang lainnya? Ini Yuda sengaja tidak hadir atau apa? Sudah mengundurkan diri dari PT. Ini Budi, ini Budi, ini Bapak Budi. Ya, silakan semuanya pengkameranya Kathleen, Leora. Oh, Kathleen, Jean akan memberi kemerdekaan. Ini apa? Oh, ini kayaknya pembelajaran IPS ya? Yuk, silakan Kathleen, Josephine, Aileen, Rishiella, Beatrice, Mark, Aileen, saya izin of camp. Tidak stabil. Oke, baik. Oke, Miss ucapkan selamat pasca untuk anak-anak yang merayakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, kita berdua terlebih dahulu izinkan Mister untuk. Dipindu, mari kita berdua. Bapak yang baik, Bapak yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaanmu yang sungguh sempurna bagi kami. Pada saat ini, di les terakhir kami akan belajar bahasa Indonesia, biarlah engkau berkati kami Tuhan, dan juga anak-anak kami akan menerima pembelajaran, biarlah kiranya mereka dengan mudah memahami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mohon penyertaanmu sehingga pembelajaran ini boleh berlangsung dengan baik. Di dalam nama Yesus akan berdoa lu ya. Amin. Oke, baik. Anak-anak Miss langsung absen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sebentar. Miss akan absen. Ailin. 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 Ailin Miss. Oke. Yuda. Ailin Miss. Fiona. Kenapa ke ini, aduh asing, salah asingnya. Salah itu letak asingnya itu, harusnya dibawa deh. Reshela. Jurnis. Salah yang pendiri sekolah gitu lagi ya. Betris. Jurnis. Mars. Ada Miss. Davinia. Davinia. Ada. Ada. Davinia. Ada info tentang Davinia. Nana. Dermianto. Ini saya semua. Bagus. Kalau kamu ikut PTM memang bagus. Aditya. Natania. Gaudia. Adilin. Hadir Miss. Kathleen. Ada Kathleen. Ada Miss. Desaya. Desaya. Yeremia. Yeremia. Ya sayang. Halo. Kamu mau buat di sini tanpa keterangan. Erik. Mana Erik? Kok online kamu? Kok jadi online kamu, Erik? Monica. Hadir Miss. Mis. Leora. Hadir Miss. Leora Levana. Hadir Miss. Siapa ketulgingnya di sini? Eva. Oh, dibuat tidak hadir? Sudah. Sudah Miss tahu. Oke, baik. Anak-anak terima kasih yang sudah hadir. Oke, baik yang online maupun yang offline. Dunia nyata atau dunia maya gitu ya. Oke, baik. Anak-anak beberapa info yang Miss mau sampaikan. Yang pertama, untuk anak-anak yang belum selesai presentasi tentang penilaian drama yang kalian tonton, nanti kita akan bertemu jam 1. Di kelas ini ada Aileen. Ada Aileen? Oke. Yang belum ada Aileen, Davinia, ada Davinia, enggak ada ya? Erik, Mark. Nah, ini keempat orang ini nanti kita akan bertemu secara online, gabung dengan kelas yang lain. Ya, secara online nanti link Zoom-nya akan misshare lewat ketua kelas. Siapa ketua? Yesaya, kamu cepat respon enggak, Yesaya? Miss game-nya jam berapa? Miss on-nya saya ada siapa bunga. Kamu ikut enggak itu? Kata temanmu kamu enggak ikut katanya. Kamu kan bukan kir. Apa dia? Bilang. Eskur apa? Ya saya. Oh enggak miss, saya ada sepak bola, Miss. Oh. Oke, lewat asistenmu saja nanti lewat Evan ya. Oke, nanti anak-anak yang namanya tadi disebutkan nanti akan presentasi mengenai penilaiannya terhadap karya sastra. Di sini ada nama-nama yang disebutkan tadi? Tidak ada ya? Oke, kalian bisa pulang nanti langsung ya. Apa? Oke, ini memang yang di kelas ini sedikit kacau. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan ada hari ini, kita akan ada kegiatan tugas keterampilan. Lalu hari Jumat, kita ada ulangan harian. Maka persiapkan kalian, termasuk anak-anak yang PTM ya. Tersiapkan kopekannya, contekannya. Bukan ya. Bukan. Tersiapkan dirinya masing-masing ya. Jangan sampai karena ada kegiatan ulangan, semuanya jadi di rumah. Akan lebih mudah menyontek Miss kalau di rumah gitu ya. Jangan. Oke. Oke, anak-anak Miss akan share kepada kalian. Tadi Evan sudah share ya. Sudah Evan? Oke. Nah, anak-anak pada hari ini Miss akan info. Memberikan kalian pengetahuan mengenai bagaimana cara membuat naskah drama. Sebenarnya kita tujuannya pada pembuatan drama. Salah satu langkah yang harus kita tempuh dalam pembuatan drama adalah harus ada yang namanya naskah. Dari naskah ini akhirnya latihan-latihan terbentuklah drama. Kalau tidak ada naskah biasanya tidak konsisten. Dan kalau dia sudah didramakan tanpa naskah drama itu paling drama-drama yang ruang lingkupnya kecil. Nah, kita di sini latihan ya. Miss tidak bisa menyelenggarakan drama, kegiatan drama karena keadaan yang tidak memungkinkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pembuatan naskah drama. Nah, anak-anak dalam kehidupan yang kalian lihat, Miss mau bertanya, siapa di antara kalian sudah pernah lihat naskah drama? Di kelas ini sudah semua pernah lihat naskah drama? Naskah drama? Sudah? Sudah? Siapa yang belum? Yang di rumah semuanya sudah pernah? Hanya Yesaya dan Kathleen saja? Berarti saat Miss share kepada kalian naskah drama, selama ini enggak ada kalian baca ya. Kan kita sudah beberapa kali ada latihan baca naskah drama ya. Nah, itu salah satunya. Oke, anak-anak dalam pembuatan naskah drama ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, kebanyakan dua jenis. Yang pertama, ada orang yang membuat naskah drama itu dari nol. Artinya dia yang menyusun sendiri tokohnya, alur ceritanya, dan lain sebagainya. Jadi dia awali, dia yang menentukan sendiri ceritanya, dia yang menentukan tokohnya. Yang kedua adalah adaptasi. Artinya dia diambil dari cerita yang sudah ada, atau karya sastra yang sudah ada. Maka kalian pernah enggak lihat film atau apapun itu yang dikatakan ini diambil dari novel tertentu? Pernah? Laskar Pelangi itu dari sebuah novel dulu. Lalu ada Dilan. Itu juga, dan juga beberapa karya, beberapa karya, bahwa itu drama, film, dan lain sebagainya, yang diangkat dari novel atau cerpen. Maka kalau suatu cerita diambil dari, contohnya ya, yang hari-hari ini yang sering kita lihat, yang didramakan itu ada dongeng, cerita rakyat, ada novel, ada cerpen. Nah ini biasanya didramakan. Nah ini diambil dari karya yang sudah ada. Jadi cerita rakyat yang dihidupi dalam masyarakat, atau legenda, lalu sutradara, membuat naskah. Dari naskah ini akhirnya terbentuklah drama. Dari sana bisa kita lihat bahwa dari karya yang sudah ada bisa dijadikan sebagai naskah drama. Nah hal ini yang ingin Miss sampaikan kepada kalian, kalian boleh pikirkan dari sekarang kira-kira kalian mau buat dari awal, artinya kalian yang menentukan alurnya seperti apa, kalian yang menentukan tokonya seperti apa, atau kalian mau adaptasi. Hanya saja, kalau kamu adaptasi, kamu kan tidak bisa memotong ceritanya. Benar ya, kamu harus mengubah seluruh teks yang ada pada cerpen novel atau apapun itu menjadi naskah. Anak-anak cerpen paling singkat mungkin empat halaman. Empat halaman, tidak cerpen yang kalian buat. Cerpen yang kalian buat terkadang tidak ada masalah yang timbul, tidak ada penyelesaian, hanya cerita, hanya berisikan cerita-cerita saja. Nah sebenarnya kan cerpen itu pasti ada masalah. Perkenalan toko, timbul masalah, puncak masalah, penyelesaian masalah itu harus ada. Nah kalian boleh mulai pikirkan sekarang kira-kira mau adaptasi atau buat dari awal. Kalau buat dari awal, kalian bisa mempersingkat ceritanya. Dua-duanya punya kerumitan masing-masing. Oke, Miss akan share, Miss akan tunjukkan kepada kalian ada satu karya yang Miss adaptasi dari karya cerpen anak-anak. Jadi kira-kira satu tahun yang lalu, satu tahun apa dua tahun ya? Dua tahun yang lalu ada talent sastra mengadakan kegiatan menulis cerpen. Miss tidak tahu di kelas ini ada enggak yang terlibat. Ada? Tidak ada ya? Ya. Di sana ada beberapa sebenarnya, tapi Miss pilih satu. Akhirnya Miss ubah menjadi naskah. Itu yang di-share oleh Evan. Yang di-share oleh Evan itu dia naskahnya. Miss ambil dari karya anak-anak. Mungkin kalian tidak kenal atau bagaimana. Ini ada Shen Lin. Katanya sekarang kalau tidak salah SMA. Dua tahun yang lalu. Miss belum guru bahasa Indonesia di sini. Nah, yang kalian dapat itu sudah adaptasi. Miss adaptasi dari cerpen waktu karya Shen Lin. Boleh kalian lihat dulu sebentar karya yang miss-share itu. Bagaimana ceritanya yang awalnya bentuk tekstnya seperti yang ada di layar ini diubah menjadi naskah drama yang di-share oleh Evan. Itu miss yang adaptasi sendiri. Jadi kalau kalian adaptasi dari karya yang sudah ada, kalian hanya mengubah bentuk tekst ini menjadi dialog. Kalau kira-kira di dalamnya tidak ada dialog, jadikan dia monolog. Artinya tidak ada yang menyampaikan. Jadi pengantar namanya. Nah, kalau ada tingkah laku, tingkah laku dia jadikan di dalam kurung. Perilaku atau tindakan. Nah, kurang lebih kalian bisa lihat di sana berapa adegan. Kalau enggak salah enam ya. Kalau enggak salah misi buat waktu itu. Tokonya harus kamu. Nah, kalau kalian mengubah naskah drama dari cerpen atau karya-karya sastra lainnya, yang harus kalian lakukan pertama sekali adalah membaca. Baca dulu seluruhnya, setelah itu kalian bisa garisbawahi mana tokonya. Hati-hati pemaknaan tokoh yang diceritakan dan tokoh pelaku. Tokoh yang diceritakan. Saya bercerita dengan Evan yang kami ceritakan tentang Natania. Pelakunya, pelakunya adalah Miss dan Evan. Tapi ada tokoh lain yang terlibat di mana dia hanya diceritakan dalam teks itu. Maka itu harus perlu kalian perhatikan nanti banyak tokoh-tokoh yang timbul. Apakah dia pelaku atau yang diceritakan. Nah, itu harus kalian perhatikan dengan baik. Nanti kalian silakan Miss beri kebebasan. Boleh kalian pilih sendiri mau ubah naskah yang mengubah karya sastra yang sudah ada atau kalian mau mulai dari awal. Tadi di kelas yang lain mereka lebih memilih membuat sendiri. Jadi cerita sendiri karena Miss akan tentukan topiknya sendiri. Untuk memperkecil anak-anak yang akan ambil dari internet. Jadi kalau Miss nanti membaca karya-karya kalian, naskah yang kalian buat, rupanya sudah ada di internet. Anak-anak seperti ini perlu pendekatan khusus. Kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat di mana cara pen ini akhirnya bisa diubah menjadi naskah drama. Nah, kalau ada waktu, maksudnya dalam mungkin ada kesempatan bagi kita untuk menjadikan dia drama, bisa. Tinggal kita tentukan setiap tokoh pemerannya siapa. Yang menjadi ibu siapa, yang menjadi ayah siapa. Nah, itu harus kita perhatikan. Baru nanti diperankan, lalu dipertontonkan, terjadilah sebuah drama. Oke? Oke, sejauhnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Harus dari? Oke, baik. Miss belum, hanya sekilas Miss pernah lihat komik-komik biasanya sudah bentuk dialog ya. Ya enggak? Biasanya ada gambar-gambarnya, lalu kata-katanya apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah naskah sebenarnya. Bedakan cerpen itu, lihat. Tadi Aditya bertanya, apakah boleh diambil dari komik? Nah, dari komik Miss tidak setujui karena di sana sudah bentuk dialog. Yang membedakan cerpen novel dengan naskah drama adalah dialognya. Nanti kamu kan tinggal membuat namanya, lalu kata-katanya sudah ada di sana. Tidak merancang lagi. Tidak ada pengubahan. Nah, coba dilihat anak-anak miss share dulu ya. Naskah drama yang sudah miss adaptasi tadi, bentuknya jadi seperti ini. Kalian tidak perlu harus buat adegan satu. Nanti kalau adegan satu itu ada lagi. Kenapa adegan satu, adegan dua? Nah, adegan itu lihat dari situasinya. Nah, jadi merubah latar, pindah jadi adegan kedua. Nah, ini yang dinamakan monolog. Pengantar dulu, lalu ini dialognya. Lihat di sini dialognya ada yang secara langsung, tapi ada juga yang tidak langsung. Dalam arti di sini tidak kata-kata, tapi lebih ketinggalaku dari tokoh. Mencari keberadaan jeli di seluruh penjuru rumahnya. Artinya di sini perlu tindakan, bukan dialognya. Lalu ada lagi, hujan merupakan kesenangan bagi jeli. Karena hujan yang sedikit risik, hawa sejuk yang diciptakan, dan bau tanah sehabis hujan. Lalu muncul lagi percakapan seperti ini. Nah, kalau kalian baca yang di-share oleh teman kalian, di sana lebih banyak dia cerita daripada dialognya. Hampir banyak ini seperti ini. Kalian boleh ubah dari cerpen, baru ubah dari novel, atau dari cerita rakyat, atau mungkin dari cerita-cerita yang bentuknya belum dialog. Bisa, Miss bebaskan. Oke, Miss akan sampaikan tugas kalian pada hari ini. Oke, anak-anak kalian perhatikan kemungkinan yang bisa kalian ubah menjadi sebuah naskah drama teks apa. Miss tidak salahkan kalau kalian mau adaptasi novel. Tapi lihat kurun waktunya, karena ini hanya pelatihan untuk penilaian saja untuk kalian. Dari sana nanti kalau suatu saat kalian jadi sutradara, terlibat dalam kegiatan-kegiatan drama, kalian ilmu yang sudah miss sampaikan hari ini, boleh kalian terapkan. Nah, anak-anak di sini ada tugas keterampilan, buatlah satu naskah drama dengan tema COVID-19 atau sekolahku. Jadi temanya hanya kedua ini, COVID-19 atau bicara tentang sekolahku. Dengan kriteria sebagai berikut, naskah dramanya harus original. Artinya belum ada di update di internet, belum pernah kamu post. Artinya original, naskah boleh dibuat sendiri. Artinya kamu buat dari nol, kamu buat ceritanya sendiri, kamu buat tokonya sendiri. Atau hasil pengubahan dari cerpen, dialog, dan lain sebagainya. Cerita rakyat, dongeng, dan lain sebagainya. Tapi ingat kalau kalian ambil dari beberapa sumber tertentu, artinya bukan hasil kerjamu sendiri, tolong cantumkan sumbernya. Atau mungkin dari buku kalian ambil, cantumkan nama pengarang, judul, kota terbit, tahun terbit, dan penerbitnya. Kalau dari internet, linknya harus kalian cantumkan. Tugas ini dikumpul besok, 19 April 2022. Kenapa? Karena kalian semakin dilama-lamakan mengerjakan, semakin enggak dikumpul. Maka besok paling lambat jam 8. Jam 8 Wita. Kumpul dalam bentuk PDF atau JPG juga masih bisa diterima. Pastikan Miss bisa membaca. Nah, untuk anak-anak yang mengikuti pembelajaran secara PTM, secara offline, kalian juga boleh kumpul secara langsung ke Miss. Miss ada di ruangan di kelas 9A. Kebetulan kakak-kakaknya tidak sekolah lagi, jadi kalian boleh kumpul ke sana. Atau mau kalian langsung ke LMS juga boleh. Ya, paham? Oke, di sini masih ada waktu kita. Anak-anak, boleh kalian rancang-rancang sendiri sekarang. Atau anak-anak yang mau adaptasi, kalian boleh cari sekarang. Buka HP-nya, buka laptop-nya. Cari kira-kira cerpen dengan tema yang di sini. Boleh kalian cari. Lalu boleh mulai dikerjakan. Karena waktu pengerjaannya tidak lama sampai besok. Oke, yang di rumah jelas, anak-anak yang di rumah. Halo, kalian belum tidur kan? Ya saya paham? Ini kayaknya begini ya. Bermain bola ini. Ya saya? Ya saya? Oh, keren sudah main bola. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke misteri atau lo boleh lewat chat ya. Iya, benar. Kalau kalian ambil cerpen dari internet, yang kalian cantumkan adalah sumbernya, link. Tidak perlu nama pengarang, kota terbit, dan lain sebagainya ya. Oke, silakan. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sudah sampai mana? Saya masih nulis naskahnya. Kamu buat atau adaptasi? Saya buat sendiri, Miss. Oke, bagus. Eric? Saya juga masih... Adaptasi atau buat dari awal? Buat dari awal. Oke, bagus. Petrice? Iya, Miss. Sudah sampai mana? Rahasia, Miss. Oh, rahasia ya. Rahasia-rahasiaan ya. Aduh, bagus. Saya juga nanti kalau nilainya, mana nilai saya, Miss? Kayak gitu kan? Rahasia ya, Petrice. Aduh, jangan gitu dong, Miss. Sudah sampai mana, Petrice? Lagi nulis. Aku dari awal pakai. Baik. Liora Levana. Sudah sampai mana, Liora? Pasti nulis. Nulis? Diketik langsung. Oke, bagus. Monica? Saya masih mikirin itunya, Miss. Ceritanya buat dibikin skripsinya. Oke, oke. Kalau kata Darmianto cari inspirasi, katanya. Oke. Kaliannya saya lagi buat. Sarannya kok belan sekali, nak? Coba buat. Saya lagi batuk, Miss. Oke, oke. Erik? Oh, Erik sudah. Adeline? Saya lagi nulis naskahnya. Lagi nulis. Yes, saya? Rahasia. Enggak, Miss. Bercanda. Enggak, Miss. Masih nulis dialog-dialognya itu loh. Boong. Eh, parah. Oke, yes, saya dan Beatrice nanti bertemu dengan saya ya. Ini saya beneran, Miss. Nulis dialog-dialognya lho. Iya lho. Yudah. Open kameranya, Yud. Masih jadi inspirasi, Yud. Oh. Wiss. Kangkanya bisa bertemu dengan Darmianto dulu. Dia juga masih cari. Dia mau buat cerita maling kundeng sekolah. Jadi masuk dua tema, kan? Bagus. Jadi dia adaptasi buat sendiri. Dia semua memang. Oke, baik, anak-anak. Karena waktu kita sudah habis, kita akan akhirnya di sini. Jangan lupa, anak-anak yang belum mengikuti kegiatan penilaian drama. Nanti kita akan bertemu jam satu di link Zoom yang sudah di-share oleh teman kalian. Saya berharap anak-anak yang belum presentasi supaya mengikuti, supaya nilaimu boleh ada. Karena kalau kamu tidak presentasi, nilaimu tidak ada. Oke? Baik, kita akan akhiri sampai di sini. Anak-anak yang di kelas, saya sudah cek tadi satu per satu. Mereka kurang lebih seperti kalian. Cari inspirasi, katanya. Oke, kita akhiri. Saya mohon kesedihan Beatrice untuk pimpin doa. Tuhan Yesus, pembelajaran kami pada hari ini sudah selesai, Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berarti semua yang sudah kami pelajari hari ini bisa kami pelajari ulang agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Beatrice. dan terima kasih anak-anak yang online sudah mengikuti. Kita akan bertemu pada pertemuan hari Jumat dengan ulangan hariannya. Sampai bertemu, Tuhan Yesus. Berkat tidak. Dadah, Miss. Dadah. Dadah. See you here.